Kelana Buwana Jilid 25. Pengah ia berpikir-pikir itulah, didengarnya Tuan Siu Si berkata lebih lanjut, aku pun pernah berpikir, biar ku titipkan kepada Beng Tai Hiap untuk mengasuh putramu, tapi Beng Tai Hiap berada di Siow Kim Juwan sedang berjuang melawan tentara Cheng, mungkin di sana kurang leluasa. Maka aku pikir supaya Kasuka berangkat ke Tai Li saja membawa putramu pulang. Berlinang air Mat Chowon Cilo, katanya tegas, baik, aku ikut kau pergi. Tapi aku harus beritahu kepada Chowon rumah lebih dulu, harap tunggulah aku di sini sebentar, dalam hati ia membatin, biar ibu angkat dan bibi yang mengasuh horoku itu, kukira tidak perlu aku banyak khawatir. Setelah bertemu dengan Hon Wibu, Tuan Siu Si sudah tahu bahwa Hun Cilo belum lama baru melahirkan bayinya, sampai sekarang belum cukup seratus hari. Maka ia berkata, sebetulnya aku hendak membawa putramu kemari, namun jalan terlalu jauh, musuhku pun amat banyak, aku khawatir bila terjadi perkara di tengah jalan, maka terpaksaku undang kau menjemputnya ke sana. Entah bagaimana kondisi badanmu sekarang, tempat sejauh ini harus ditempuh melalui jalan pegunungan dan menyeberangi sungai yang sulit dicapai dalam waktu pendek. Kalau kau sekarang tidak leluasa berangkat, boleh ditunda lagi 1-2 bulan, kukira belum tentu bakal terjadi sesuatu di luar dugaan. Suhengmu sedang sakit, meski di tempat yang tersembunyi, bukan mustahil dapat dilihat orang. Urusan tidak boleh ditunda-tunda lagi, lebih baik besok juga aku harus berangkat. Detaili sekaligus aku bisa mengasuh puteraku dan merawat luka-luka suhengmu, supaya kau leluasa mencari musuhmu menuntut balas. Baik, begitu pun baik. Di saat Huncilo hendak ajak Toan Suyusi pulang ke rumah keluarga lo, belum lagi keluar dari hutan pohon BWE, dari kejauhan lapat-lapat seperti terdengar suitan panjang yang mengalun di tengah angkasa. Begitu mendengar suitan itu seketika Huncilo melengong, jantung seketika berdetak keras, pikirnya, memangnya aku salah dengar. Masakah dia yang datang? Toan Suyusi pun unjuk rasa heran dan kaget, katanya, dari nada suitan ini lewekang orang ini teramat tinggi, entah tokoh kosin siapakah dia? Naga-naganya suara suitan Miaw Tiang Hong. Benar, Miaw Tai Hiap ada meyakinkan Liong Lingkeng, pekek naga, kukira pasti dia. Airh, kau dengar, agaknya dia kebentur musuh tangguh, mereka sedang bertempur sengit. Huncilo himpun semangat mendengarkan dengan seksama, memang samar-samar didengarnya suara bentrokan senjata keras, pikirnya, selama aku kenal Miaw Toh aku, belum. Pernah kulihat dia menghadapi musuh menggunakan senjata. Kini dia harus menggunakan pedang, pastilah musuh yang dia hadapi teramat tangguh. To'an Siu Si masih ingat akan pertolongan Miaw Tiang Hong di waktu ia bentrok dengan Su Hei Sin Leong Ki Kian Ya dan Nye Obok di warung makan Tante Tai dulu, maka ia berkata, Miaw Tiang Hong ada tanam budi kepadaku, kini dia menghadapi musuh tangguh, mana boleh aku berpeluk tangan. Hunli Yap, mari kita tengok ke sana. Kembali kita ikuti perjalanan Miaw Tiang Hong, hari itu ia sudah sampai di Pak Bong San, Selayang Pandang, Kembang BWE di seluruh pelosok gunung sedang mekar semerbak, teringat akan kejadian di Tongting San Barat dulu, hatinya bertambah rawan dan hambar. Di tengah ia beranjak dengan hati hampa itulah, tiba-tiba dari balik hutan sebelah sana didengarnya percakapan dua orang. Seorang sedang berkata, Huncilo Si Sundal Busuk itu boleh kau bawa pulang, bini siyao kenghai itu kau harus serahkan kepadaku untuk menghukumnya. Suara serak tua yang lain segera menjawab, Lo In Long berkepandaian tinggi, kedatangan kita kali ini sekali-kali jangan menilainya terlalu rendah. Orang yang bicara duluan berkata pula, Huncilo baru melahirkan belum cukup seratus hari, ilmu silatnya pasti sudah ketinggalan, dengan kekuatan kita berdua, masakah takut tidak kuasa menghadapi Lo In Long dan perempuan galak itu? Walau kita cukup perhitungan, namun harus hati-hati juga. Lebih baik kalau bisa seperti katamu, tanpa bantuan si Rase tua itu, kita sudah bisa membereskan tugas berat ini. Mana Miao Tiang Hang sabar mendengar orang menghina Huncilo yang amat dia hormati itu? Seketika ia naik pitam, segera ia unjukkan dirinya sambil tertawa dingin melangkah lebar, langsung ia song-song kedatangan kedua orang itu. Siapa? Berhenti di tempatmu suara serat tua itu membentak. Di tengah suara bentakannya itu tiga butir biji teratai besi tau-tau sudah melayang datang. Ketiga Ti Lian Chu ini meluncur bagai bintang meteor jatuh, begitu tiba di depan Miao Tiang Hang mendadak bisa berpencar ketiga jurusan, lalu dari jurusan yang berlainan itu belok-balik, masing-masing mengarah Tai Yang Hiat di pelipis, Hian Ki Hiat di dada, dan Kiat Im Hiat di bawah pusar, sekali sambitan tiga senjata rahasia, tiga sasaran penting sekaligus menjadi incaran tepat. Miao Tiang Hang tahu gerakan timpukan senjata rahasia seperti ini, keruan hatinya kaget, batinnya, kiranya orang dari keluarga Tong disujuan, tanpa ayal segera ia kerahkan jari saktinya Ten Chin Tong, jari-jarinya mencetik tiga kali, ketiga butir biji teratai besi itu kena disentil jatuh. Meski ia berhasil menjatuhkan senjata rahasia musuh, namun jari sendiri pun terasa linu pedas. Kejadian berlangsung amat cepat, kejap lain kedua orang itu sudah muncul di hadapan Miao Tiang Hang. Seorang adalah kakek tua berjenggut panjang berlengan lebar seorang lagi adalah laki-laki pertengahan umur yang berpakaian ketat dengan gerak-geriknya yang tangkas dan gesit, pada kedua sisi pinggang Mia tergantung sepasang boan keampit. Pakaian yang dikenakan orang tua itu amat aneh, baju bagian atasnya masing-masing terdapat empat buah kantong. Demikian pula sebuah kantong besar pula terdapat di punggungnya, kelima kantong tampak penuh sesak, terang berisi berbagai macam senjata rahasia. Begitu melihat Miao Tiang Hang sekilas ia melenggong, namun cepat sekali ia sudah berkakakan, serunya, ternyata Miao Tai Hiap, aku tua bangka ini mohon maaf. Sementara Miao Tiang Hang menahan amarahnya, sekadarnya ia bersoja, katanya, Tong Loh Sian Sing, selamat bertemu, selamat bertemu. Tidak luput dari dugaan Miao Tiang Hang semula, orang tua ini bukan lain adalah angkatan tua dari keluarga Tong Disujuan yang terkenalkan ilmu senjata rahasianya. Berkata Tong Tian Chong, kalian berdua belum pernah bertemu bukan, saudara ini adalah Lian Kahpek Bi Lian Kampeh. Keluarga Lian seperti pula keluarga Tong merupakan keluarga persilatan turun-temurun yang kenamaan juga, terutama Supi Tiam Petmeh merupakan kepandayan tunggal dari Bulim, di antara anak murid dari keluarga Lian ini, cuma Lian Kampeh seorang saja yang betul-betul berhasil mewarisi kepandayan leluhurnya, oleh karena itulah dia dijuluki Lian Kehpah Bi, si alis putih dari keluarga Lian. Seperti diketahui Lian Kampeh pernah meluruk ke Tong Iting San membuat onar, akhirnya digebah lari lintang pukang oleh Hun Chilao dan Xiao Hu Jin. Kejadian itu diketahui oleh Miao Tiang Hong. Segera ia berkata dingin, sudah lama kagum. Kalian kemari untuk keperluan apa? Seperti tertawa tidak tertawa Tong Tian Chong berkakakan, ujarnya, kenapa, Miao Tai Hiap, kalau kau boleh datang memangnya kami tidak boleh. Aku hendak menjenguk Xiao Hu Jin, semasa hidup suaminya adalah teman baikku, namun mereka jelas tiada punya hubungan persahabatan dengan keluarga Tong kalian. Siapa bilang aku punya hubungan dengan mereka suami istri? Jadi Tong Lo Chiang Pua kenal baik dengan keluarga lo memangnya harus kenal dengan orang baru boleh berada. Di Pak Bong San ini, Lian Kampeh mendadak menimrung, Miao Tai Hiap, kukira kau bukan mencari Xiao Hu Jin, kau hendak menemui Hun Chilao, bukan? Kalau benar bagaimana? Kalau tidak kau mau apa? Tong Tian Chong tertawa dingin, waktu di Sam Ho Tempo hari aku ketemu Beng Go An Chau yang baru keluar dari rumah keluarga Aun, hari ini di Pak Bong San ketemu kau Miao Tai Hiap. Hehehe, orang mengatakan Hun Chilao adalah si cantik laksana bidadari, usia sudah cukup tua, namun masih tanpa ayu rupawan, agaknya obrolan orang tidak bohong. Lian Kampeh terbahak-bahak, olotnya, sudah tentu benar, kalau kembang tidak harum mana bisa memancing kupu dan kumbang? Sungguh amarah Miao Tiang Hang tak terkendali lagi, hardiknya gusar, tutup mulut. Tong Tian Chong menarik muka, jengeknya dingin, selama hidupku loho tidak pernah dibentak orang. Kenapa, aku mengumpat Hun Chilao, memangnya melukai hatimu. Tong Tian Chong seru Miao Tiang Hang murka. Kupandangka sebagai bulim ciam pual, terhadapmu aku menaruh sedikit sungkan. Sebaliknya kau ngacobe lo bicara. Tidak karuhan. Memangnya setua ini usiamu, hidup pada badan babi atau anjing. Tong Tian Chong menyurut mundur dua langkah, bentaknya, Miao Tiang Hang, berani kau kurang ajar kepada loho sebagai ahli senjata rahasia, dengan menyurut mundur dua langkah, terang dia sudah siap menyambitkan senjata rahasianya. Tidak ketinggalan Lian Kampel pun melolos sepasang potlotnya, katanya, potong ayam masa perlu menggunakan golok kerbau. Tong Loh Sian Sing, biar aku dulu yang menghadapi Miao Tai Hiap yang mengagulkan diri sebagai laki-laki sejati ini. Miao Tiang Hang, biarlah aku aku bicara terus terang kepadamu. Kau kemari hendak menemui gendakmu, sebaliknya aku hendak menangkap gendakmu itu. Oh, jadi kalian adalah cakar alap-palap pihak kerajaan, baik, biar aku pun bicara terus terang kepada kalian, tipu muslihat dan intrik-intrik kalian sudah lama ku dengar, memang aku ingin menghajar antek-antek anjing alap-palap seperti kalian ini. Ayolah kalian maju bersama. Bagi tokoh kosan persilatan paling pantang naik darah dalam pertempuran, tujuan Lian Kampel mengolok dan mencemooh supaya Miao Tiang Hang naik pitam, tak nyana hasilnya malah sebaliknya. Lekas sepasang potlotnya menggaris bundar satu lingkaran terus menubruk maju lebih dulu seraya membentak gusar. Orang Si Miao, jangan kau tak kabur, kalau kau mampu mengalahkan sepasang potlotku ini, boleh nanti kau belajar kenal dengan M.G.Tong Loh Sian Sing. Miao Tiang Hang menghimpun semangat mengerahkan hawa murni, menanti ujung potlot lawan sudah menotok dekat. Sekonyong-konyong ia gunakan tipu Kim Tan Toh Kak, dua jarinya menjentik meruntun, kering-kering seketika ia jentik miring ke kanan-kiri kedua potlot musuh. Hardiknya, silakan boyong keluar seluruh keahlianmu, biar aku layani dengan sepasang telapak tanganku, coba kau dapat berbuat apa terhadapku. Lian Kam Pahamat kaget akan kehebatan Tan Chi Sintong lawan, namun ia pun mengandalkan kepandaya ilmu totoknya yang lihai tiada bandingan di seluruh kolong langit, meski kaget, namun sedikitpun ia tidak menjadi gugup. Sebat sekali potlotnya sudah putar balik, ujung potlotnya menukik dan menuding naik dengan gerak serangan lain yang lebih hebat. Jurus perubahan ini dilakukan dalam waktu yang amat cepat dan aneh lagi, tampak dari berbagai penjuru angin, bayangan ujung potlotnya berlapis-lapis, seolah-olah ada beberapa orang lian kampeh yang sekaligus menyerang bersama dari sekelilingnya. Mau tidak mau bercekat juga hati Mia Oti Yang Hong, pikirnya, Keng Sin Pit Hoat dari keluarga lian memang tidak bernama kosong. Harus diketahui bahwa Keng Sin Pit Hoat adalah ilmu warisan keluarga lian, merupakan ilmu totok dengan sepasang potlot baja yang tiada keduanya di seluruh dunia. Letak kelihayannya pada totokan yang dapat melukai kikeng pet meh di badan lawan, betapapun tinggi iwekangnya tidak akan kuasa melawannya. Jurus-jurus permainannya yang paling hebat dinamakan supi tiang pet meh, dua orang bergabung sekaligus menggunakan empat batang potlot, dalam satu jurus, berbareng dapat menyerang kikeng pet meh lawan. Turun-temurun keluarga lian mengandal ilmu totoknya yang lihai ini malang melintang dalam bulim, selama puluhan tahun, hanya ayah kim tiok liu saja yaitu kim si ih seorang yang mampu memecahkan supi tiang pet meh dari Keng Sin Pit Hoat ini. Untung sekarang lian kampah hanya seorang diri, tidak mungkin dia bisa melancarkan jurus-jurus dari supi tiang pet meh itu, terpaksa dia hanya mampu melancarkan supi tiang pet meh dengan kedua potlotnya itu. Tapi meski kekuatannya jauh ketinggalan, perbawannya toh cukup hebat juga. Di antara berkelebatnya bayangan pukulan dan ujung potlot, lian kampah melintang silangkan sepasang potlotnya sembari mendorong ke depan. Potlot kiri menotok empat hiatu yang terletak pada jintoh, sementara potlot kanan menotok tiga jalan darah besar di sawi yang dan bincang, cukup salah satu dari jalan darah itu tertotok, Mia Oti yang hang pasti terluka berat. Tong Tian Chong menonton pertempuran teru ini di luar kalangan, melihat permainan seluruh Keng Sin Pit Hoat lian kampah ini, diam-diam ia memuji dan bersorak dalam hati. Melihat kehebatan totokan tujuh hiatu yang telak ini, diam-diam Tong Tian Chong mengira Mia Oti yang hang pasti bakal terluka parah pada salah satu urat nadinya. Siapa tahu terdengarlah suara kreng, kreng yang gencar seperti senar kecapi di petik cepat, sehingga orang lain yang mendengar sampai napas terasa sesat. Ternyata sekonyong-konyong Mia Oti yang hang lompat tinggi melambung ke tengah udara, kesepuluh jarinya beruntun menjentik bersama, bukan saja ia bikin ujung potlot lawan mental balik, malah sisa kekuatan jentikan jari-jarinya berbalik mengincar tiga hiatu besar di badan lian kampah. Dengan jumpalitan ke belakang lian kampah meluputkan diri, di dalam kesibukannya sebat sekali ia menyurut mundur setombak lebih, lapisan bayangan potlotnya yang bergulung tadi seketika dibikin kocar kacir. Keruan Tong Tian Chong kaget dan berubah air mukanya, batinya, ilmu Tan Cixin Tong keparat ini ternyata begini lihai dan lincah sekali, mungkin senjata rahasiaku pun tidak. Akan mampu melukai dia. Maka sambil menonton ia putar otak, mencari akal kera bagaimana untuk memperoleh kemenangan secara tak terduga-duga untuk menolong posisi lian kampah yang sudah mulai terdesak di bawah angin. Belum lagi lian kampah berdiri tegak, terdengar Mia Oti yang hang membentak, diberi tidak membalas kurang hormat. Nah kau pun rasakan kepandayan ilmu totokku seolah-olah bagai bayangan mengikuti bentuknya, belum lenyap suaranya, kedua jarinya tau-tau sudah menotok tiba di hang huyiat di punggung lian kampah. Dalam kerepotannya lekas lian kampah gunakan ih sing ho anwi, kedua potlotnya berputar menusuk terbalik, diganti dengan tipu hang hun to an hong, walaupun gerakan perubahan jurusnya ini dilakukan dengan mudah dan bertelit dengan cepat, tak urung terdengar kret bajunya tau-tau sudah tertusuk berlubang. Untung kulit dagingnya tidak terkena totokan jari Mia Oti yang hang. Setelah bergebrak beberapa jurus, diam-diam Mia Oti yang hang pun memuji dan kagum dalam hati, pikirnya, untungnya hanya dia seorang menggunakan siang pitiam sumah. Kalau di antara anak murid keluarga lian yang lain ada seorang yang punya kepandayan seperti dia, terang aku tidak akan mampu menandingi supi tiampet mah ini. Umumnya senjata peranti menotok hiatu semakin pendek semakin berbahaya. Kedua potlot lian kampah ini panjangnya satu kaki delapan inci, sudah termasuk senjata terpendek di antara senjata-senjata untuk menotok hiatu. Tapi kali ini Mia Oti yang hang menotok dengan jarinya, jauh lebih pendek dari kedua potlotnya. Kesepuluh jari-jari tangannya dapat dikembang tekuk dan kaku lemas, setiap jari-jarinya seumpama pula sebatang potlot aja. Bagi pertarungan tokoh-tokoh koson, hanya terpaut setengah milipun, apalagi adu kekuatan antara potlot dan jari sudah. Menyerupai perkelahian bergumum layaknya, jauh lebih berbahaya. Lian kampah sudah keluarkan segala kemampuannya, namun hanya mampu bertahan membela diri, sedikit pun tidak mampu menyerang, diam-diam ia mengeluh dalam hati. Mana dia tahu, kalau hatinya sedang mengeluh, sebaliknya dalam pandangan Tong Tian Chong yang menonton di pinggir, diam-diam ia merasa di luar dugaan. Karena Tong Tian Chong memperhitungkan, paling lama dia hanya mampu bertahan sepuluh jurus, namun kini tiga puluh jurus sudah lewat. Ternyata dasar watak Miyao Tiang Hang memang suka ilmu silat, melihat kengsin pithoat dari keluarga Lian memang merupakan kepandayan tunggal di bulim, Maka ia berpikir dalam hati, sayang keturunan keluarga Lian tiada seorang ahli waris yang dapat ditonjolkan, cuma Lian kampah seorang yang boleh dipandang sebagai murid yang terpandai. Inti sari dari supi tiampet meh, selama hidupku ini mungkin tidak berjodoh untuk menikmatinya lagi, sungguh harus disesalkan. Kalau tidak bisa memperoleh pokoknya biarlah aku mendapat apa adanya, aku harus memberi kesempatan kepadanya supaya mempertunjukkan seluruh kepandayan siang pithiam pet mehnya itu, Hitung-hitung aku memperoleh hasil yang lumayan juga justru karena dia berniat mencuri lihat keseluruhan dari ilmu totok keluarga Lian ini, Maka Lian kampah baru mampu bertahan sedemikian lama. Tong Tian Chong pun seorang persilatan yang berpengalaman, setelah menonton sekian lamanya, akhirnya dia paham juga akan maksud hati Mia O. Tiang Hong. Sembari menggenggam senjata rahasia yang sudah dia siapkan, diam-diam hatinya tertawa geli. Sebetulnya begitu melihat Lian kampah menghadapi bahaya, ia sudah siap hendak. Menolongnya dengan timpukan MG-nya, kini malah tidak perlu ia turun tangan lagi. Meski sedang bertempur tapi pandangan dan pendengaran Mia O. Tiang Hong tetap jeli dan memperhatikan sekelilingnya, sedikitpun ia tidak mengendorkan kesiagaannya, ia amat waspada kepada Tong Tian Chong yang sedang menonton dari luar kalangan. Karena dimabuk oleh jalan pikirannya, tanpa merasa perasaan hatinya terunjuk pada seri wajahnya, mimik wajah orang inilah yang selalu diperhatikan oleh Mia O. Tiang Hong. Melihat sorot metu dan ujung mulut orang yang menyungging senyuman penuh arti, seketika tersadar pikiran Mia O. Tiang Hong, katanya dalam hati, aku memang terlalu ceroboh, musuh tangguh di depan mata, mana boleh aku senak sendiri menikmati pertunjukan ilmu silat orang lain? Dari sikap tua bangka ini, agaknya ia sedang menunggu kesempatan, setelah tenagaku terkuras oleh Lian Kam Pah, baru ia akan turun tangan mengambil keuntungan. Tatkala itu ilmu siang pitiam pet meh yang diakinkan Lian Kam Pah boleh dikata sudah 80% dilancarkan, terpaksa Mia O. Tiang Hong harus batalkan niatnya untuk memperhatikan ilmu lawan, dan seketika ia mulai menyerang gencar dan turunkan tangan keji. Permainan Lian Kam Pah sendiri sedang sampai jurus Kim Tio Ket Chi, potlot kiri bagai terbang miring menyerang musuh, sementara potlot kanan tertekan turun ke bawah melindungi dada, Mia O. Tiang Hong sudah mengincar dengan tepat, jari tengah tangan kanan segera menjentik ujung potlot kiri lawan, kelima jari-jari tangan kiri seperti cakar Garuda, cepat sekali mencengkeram ke pundaknya. Dalam menyerang kali ini sekaligus ia gunakan kombinasi dari Kim Najiu Hoa dan Tan Chi Sintong, setelah menjentik balik sebatang potlot lawan, jalan tengah Lian Kam Pah. Dengan sendirinya terbuka lebar, maka tulang pundak menjadi sasaran empuk untuk diserang. Di saat Lian Kam Pah terancam marah bahaya oleh cengkraman jari tangan pada pundaknya itu, tiba-tiba terdengar suara ting sekali, ternyata Tong Tian Chong minyemitkan sekeping metu uang tembaga, yang telak sekali membentur ujung potlot Lian Kam Pah di tangan kiri. Jari tengah Mia O. Tiang Hong sedang menuding ke arah lawan, ujung potlot terjentik miring, kini tahu-tahu ujung potlot itu terbentur metu uang pula, dan mendadak berputar arah. Keruan Mia O. Tiang Hong menjentik tempat kosong, kejadian justru teramat cepat, tahu-tahu ujung potlot lawan sudah menusuk tiba di depan tenggorokannya. Tong Tian Chong pasti akan menimpukan senjata rahasia untuk menolong kawannya, hal ini sudah dalam dugaan Mia O. Tiang Hong. Tapi Keru, timpukan senjata rahasia seperti itu, betul-betul berada di luar dugaannya. Maklumlah kalau senjata gelap musuh mengincar salah satu tempat penting di badannya, sejak tadi ia sudah siap siaga, betapapun lihai senjata rahasia musuh dia pasti bisa melawannya. Kini senjata rahasia itu malah mengarah senjata musuh yang lain, itu berarti membuat senjata musuh berubah tipu untuk menyerang kelemahannya sendiri yang tidak terjaga sebelumnya, untuk menghadapinya sudah tentu jauh lebih sulit. Keru yang dilakukan ini, bukan saja perlu dilandasi lewakang yang tinggi, malah waktu yang digunakan pun harus tepat dan persis, sepersepuluh detik pun tidak boleh kurang. Kalau tidak, sekeping matu uang tembaga sekecil itu bagaimana bisa membentur ujung patlot yang terjentik miring sehingga putar balik balas menyerang ke tempat lawan yang berbahaya? Meski ajaran ilmu silat miauti yang hang amat luas dan dalam, banyak pengetahuan dan pengalaman, Keru, timpukan senjata rahasia selihai dan hebat yang menakjubkan ini, selamanya belum pernah ia saksikan. Dalam bayangan tangan dan berkelebatnya ujung patlot yang berkutat itu, terdengar salah seorang mendadak berteriak keras, terus terlempar setombak lebih. Bukan mia o tiang hang, sebaliknya adalah lian kampeh yang terjungkal jatuh. Ternyata dalam detik-detik yang amat berbahaya itu, mia o tiang hang masih sempat berkeputusan dan bertindak dengan cepat, lengan bajunya dikebut mengulung ujung patlot, telapak tangan kiri dari mencengkram ia rubah jadi pukulan miring, dengan sengit ia gunakan telapak tangannya seperti golok membacok. Nyali lian kampeh memang sudah ciut seperti burung melihat gendewa, melihat pukulan miring mia o tiang hang yang dasyat ini, mana berani dia melawan? Saking kaget dan takut, sigap sekali dengan segala kemampuannya ia melompat mundur jumpalitan ke belakang. Gerak badannya memang sudah tidak terkendali keseimbangannya, ditambah gentakan tenaga pukulan mia o tiang hang lagi, kontan ia terbanting jatuh dengan kaki tangan menghadap langit. Waktu mia o tiang hang menunduk, dilihatnya ujung lengan bajunya pun tertusuk berlubang oleh ujung patlot lawan yang runcing, untung ia bertindak cepat, diserang balas menyerang sembari. Memusnahkan serangan lawan. Memang tenggorokannya terhindar dari tusukan, ia terpenting di dada mungkin bisa tertusuk luka parah oleh lawan. Setelah lolos dari lemaut, tak urung berdebar keras jantung mia o tiang hang. Segera ia tertawa dingin, Tong lo ciampua, tadi sudah kusuruh kalian maju bersama saja, kenapa main timpuk dengan sembunyi-sembunyi? Memangnya tidak takut nama besar keluarga Tong kalian yang tenar sebagai ahli senjata rahasia nomor satu di seluruh jagat kasapu bersih. Berubah air muka Tong Tian Chong, namun ia menyengir dibuat-buat, katanya, mia o tai hiap, senjataku tadi, kan tidak kutimpukan kepada kau. Oh, kau tidak mengarah aku, jadi kau membantu aku? Kalau begitu aku harus berterima kasih kepadamu. Lian kampeh, kawan tuamu ini sendiri membokong kau, maka jangan kesalahkan aku bikin kau mencium tanah, silakan kau buat perhitungan kepadanya. Sindiran tajam ini seketika membuat muka tua Tong Tian Chong merah padam, sampai Lian kampeh sendiri pun merasa kikuk dan malu. Baru saja dengan gerakan ikan gabus mencelat bangun lantas mendengar sindiran mia o ti yang hong, maka sepasang matanya segera menatap ke arah Tong Tian Chong tanpa bersuara. Dari malu Tong Tian Chong jadi gusar, bentaknya, mia o ti yang hong, jangan kau pentang bacotmu yang busuk, kau ingin berkenalan dengan kepandaianku, biarlohu beri kesempatan supaya matamu melek. Lian kampeh, mundurlah kau istirahat, biar aku yang menghadapi. Benar, kupikir kau sebagai bulim ciam puo yang kenamaan, tidak pantas bertingkah seperti anak-anak yang suka malu-malu dan pura-pura belaka. Lebih baik majulah bersama supaya kau nanti tidak mencurang membokong dengan senjata gelapmu. Tong Tian Chong mendengus, bentaknya, jangan putar bacot melulu, asal kau mampu menghadapi beberapa macam senjata rahasia luau, bersama Lian kampeh segera kami turun gunung seiring dengan kata-katanya, tangannya segera terayun, tiga batang bor terbang dengan formasi segitiga meluncur ketiga sasaran atas, tengah dan bawah di badan Miao Tiang Hong. Miao Tiang Hong kira orang menggunakan kera, timpukan aneh menyerang dirinya, keruan ia mi lengah heran, pikirnya, aneh, kenapa tidak sehebat tadi kiranya kera, timpukan ketiga bor terbang Tong Tian Chong ini meski terhitung serangan ganas dan hebat, kalau dilakukan orang lain, sudah boleh terhitung ahli senjata rahasia nomor satu. Bagi Tong Tian Chong sebagai ahli senjata rahasia nomor satu di kolong langit, timpukan macam itu dianggapnya yang paling sepele dan biasa. Siapa tahu, di saat pikiran Miao Tiang Hong belum lenyap, baru saja dia berniat menghadapi timpukan tiga buah bor terbang lawan yang sepele dan biasa itu, sekonyong-konyong pandangan matanya seperti kabur karena taburan bintik-bintik sinar kemilau di depan matanya, BW Hoa Chiam yang tidak terhitung banyaknya alaksana hujan deras tahu-tahu terbang melesat ke arahnya. BW Hoa Chiam merupakan senjata rahasia yang paling ringan bobotnya, dibanding dengan bor terbang yang berat itu, sudah tentu jauh sekali bedanya, seumpama kedua macam senjata rahasia ini disambitkan bersama, tentulah bor terbang akan melesat tiba lebih dulu. Di luar taunya bahwa peryakinan ilmu senjata rahasia Tong Tian Chong mempunyai keistimewaan dan kehususannya sendiri, ternyata BW Hoa Chiam melesat datang lebih dulu meski disambitkan belakangan. Hebat memang kepandaian Miao Tiang Hong, dalam situasi yang gawat itulah badannya tiba-tiba berkisar seperti gang singan, baju yang dipakainya laksana layar berkembang tertiup angin kencang, maka terdengarlah suara kerat, kerit yang ramai tak henti-hentinya, segenggam BW Hoa Chiam yang tak terhitung jumlahnya itu, semua menancap di atas bajunya. Peristiwa terjadi teramat cepat, sementara ketiga buah bor terbang yang berformasi segitiga itu pun terbang ke arah dirinya, lekas Miao Tiang Hong menyedot nafas, kaki pun menjejak sekuatnya sehingga badannya melambung tinggi ke tengah udara, bor terbang yang mengarah bagian bawahnya mengenai tempat kosang, yang di tengah hampir saja menyerempet telapak kaki sepatunya, sementara bor terakhir di bagian atas kena dikebut catuh oleh lengan bajunya, maka ketiga bor terbang itu menancap di atas tanah tetap dengan formasi segitiga pula. Sekonyong-konyong Miao Tiang Hong bersiul panjang di saat badannya meluncur turun, seketika jarum-jarum yang menancap di atas bajunya bagai hujan deras sama rontok berjatuhan. Tak terasa Tong Tian Chong berseru memuji, Miao Tai Hiap, Tai Ceng Kahi, Kangmu memang hebat dan tidak bernama kosong. Kembali ia ayun tangan, sekaligus menambah tang pisau terbang ia sambitkan. Melihat lubang-lubang kecil di bajunya, tak urung mencelos hati Miao Tiang Hong. Dilihatnya ke enam batang pisau itu meski disambitkan bersama, namun masing-masing meluncur simpang syur dengan kecepatan yang berlainan. Naga-naganya sasarannya miring dan luput, namun kali ini Miao Tiang Hong sudah tidak berani ayah lagi. Dua pisau di depan terbang lewat dari kiri kanan Miao Tiang Hong, jaraknya paling sedikit ada tiga kaki. Menurut biasanya, bagi orang yang pandai menimpukan senjata rahasia, sasarannya tidak mungkin miring sedemikian jauh. Keruan Miao Tiang Hong menjadi bingung, namun sekonyong-konyong dirasakannya dari arah belakang terasa deru sambaran senjata tajam. Ternyata kedua batang pisau itu terbang balik, malah luncuran terbang baliknya itu lebih kencang. Sementara barisan kedua dari dua batang pisau terbang lainnya kebetulan sudah melesat tiba pula. Seketika Miao Tiang Hong terserang dari depan dan belakang bersamaan. Untunglah Miao Tiang Hong tidak pernah pandang ringan musuhnya, sejak tadi ia sudah siaga, lekas ia lolos pedangnya terus terayun balik, sekaligus siap pukul runtuh dua batang pisau terbang yang menyerang dari belakang. Tangkas sekali tangan kiri seperti menggapai dengan gampang ia raih sebatang pisau terbang, sementara dengan Hang Tiang Tau ia luputkan diri dari sambaran pisau terbang yang lain pula. Sigap sekali ia timpukan balik pisau di tangan kirinya, terang, terang dua batang pisau terbang di barisan ketiga dan terakhir ia pukul jatuh semuanya. Walau keenam pisau terbang Tong Tian Chong ini dapat dipunahkan oleh Miao Tiang Hong, entah dengan kera berkelit, memukul jatuh, namun cukup membuat dia kerepotan. Miao Tiang Hong jadi berpikir, entah masih ada kera aneh apa pula yang diakinkan tua bangka ini otak berferpikir sementara kaki tangan bertindak dengan cepat, sebelum Tong Tian Chong sempat menimpukan senjata rahasia susulannya, mendadak ia menubruk ke arah Lian Kampeh, bentaknya, kata-kataku selalu boleh dipercaya, ayolah kalian maju bersama. Sudah tentu Lian Kampeh naik pitam, bentaknya gusar, kau kira aku mudah kau hina? Hektometer, hektometer, memang kau sendiri ingin mencari kematian, jangankah salahkan kami main keroyok kepadamu. Memangnya aku sendiri yang sudah menantang supaya kalian maju bersama, tidak perlu kau main pura-pura belaka, mari kita buktikan, pihak mana mampus lebih dulu dalam bicara itu, secepat kilat beruntun ia sudah menusuk tujuh kali dengan ujung pedangnya mencecar Lian Kampeh. Lian Kampeh sendiri mengandal bantuan kuat ada di samping, maka barulah dia berani menghadapi serangan Mia Oti Yang Hong. Bahwasannya tadi ia sudah merasakan kelihayan Mia Oti Yang Hong, meski lahirnya ia unjuk rasa gusar yang meluap-luap, seolah-olah hendak adu jiwa sama Mia Oti Yang Hong, sebetulnya hatinya sudah jari dan takut. Dengan pedang berada di tangannya, sudah tentu Mia Oti Yang Hong lebih leluasa dan lebih lihai dibanding waktu ia bertangan kosong tadi, terpaksa Lian Kampeh harus keluarkan seluruh peryakinan ilmu silatnya, sekuat tenaga punahkan ketujuh serangan berantai lawan, namun setiap jurus dari tujuh tusukan hebat itu selalu mengancam jiwanya, saking takut dan kagetnya badannya basah kuyuk oleh keringat dingin. Namun rangkaian ilmu pedang Mia Oti Yang Hong sambung menyambung bagaikan gelombang air sungai besar bergulung-gulung tidak putus-putus, jalan mundur di depan belakang dan kanan kiri Lian Kampeh sudah terbendung oleh lingkaran sinar pedang lawan, ingin dia menerjang keluar dari kepungan lingkungan sinar pedang dan sembunyi ke belakang Tong Tian Chong, namun sudah terlambat dan tidak mungkin lagi bahwa Mia Oti Yang Hong sengaja menarik Lian Kampeh dalam pertempuran teru ini, memang supaya Tong Tian Chong serba salah jika menyerang dengan senjata rahasianya. Tak habis-habisnya kera, timpukan aneh yang dikembangkan oleh Tong Tian Chong. Mia Oti Yang Hong tahu bila pertempuran berlangsung lama, ia sendiri tidak begitu yakin bisa selalu meluputkan diri dari serangan gencar musuh. Tong Tian Chong menonton sesaat lamanya, setelah jelas akan gerak langkah dan ilmu pedang Mia Oti Yang Hong, dilihatnya pula Lian Kampeh memang sudah terdesak segera ia menyeringai dingin, serunya, Mia Oti Yang Hong, kau kira dengan caramu ini kau bisa bikin aku kerepotan untuk turun tangan? He he, kau belum tahu kelihayan senjata rahasia dari keluarga Tong kami. Lihat Piau. Gerakan serangan senjata rahasianya memang amat menakjubkan, tiga buah pisau laksana tumbuh metu saja, semua mengarah tepat kepada Mia Oti Yang Hong, sampah pun kemana posisi Mia Oti Yang Hong berkelit pun sudah dalam perhitungannya. Meski Mia Oti Yang Hong sedang merangsak Lian Kampeh dengan sengit, senjata rahasianya tidak usah khawatir bakal salah melukai Lian Kampeh. Akan tetapi walau senjata rahasianya tidak khawatir melukai Lian Kampeh, betapapun gerakan timpukan simpanannya yang lebih lihai dan aneh-aneh itu tidak bisa diakembangkan. Umpamanya gerakan Buan Rtian Hoa Beih, hujan kembang di angkasa, dengan timpukan Bwe Hoa Ciam, rangkaian senjata rahasia saling bentur dan berado menyerang tempat-tempat yang tidak terduga oleh lawan, serta gerakan dan care-care lain pula. Kalau dianekat menggunakan ilmunya ini untuk menggasak Mia Oti Yang Hong, bukan mustahil Lian Kampeh pun ikut terluka. Tujuan Mia Oti Yang Hong tercapai separuh, namun dinilai dari keseluruhannya, betapapun dia masih berada di pihak yang terdersak, lebih banyak terbahaya daripada keuntungannya. Memang bila menghadapi serangan biasa Tong Tian Chong, ia cukup berkelebihan untuk melayaninya. Tapi karena harus menghadapi seragapan dan serangan gelap senjata rahasia Tong Tian Chong, mau tidak mau ia harus kerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Lian Kampeh. Sudah tentu lama-kelamaan Mia Oti Yang Hong rasakan tekanan dari rangsakan kedua tokoh kosen yang mengerubutinya semakin berat, bukan saja Kang Sin Pithoat keluarga Lian merupakan ilmu tunggal yang lihai dari Bulim, ia harus selalu waspadat terhadap senjata gelap Tong Tian Chong, betapapun tangguh dan tinggi iwekangnya, lama-kelamaan tenaga pasti terkuras habis dan terasa semangat tempurnya semakin kendor. Waktu Toan Syuyusi dan Huncilo lari turun gunung, belum lagi keluar dari bilangan hutan kembang BWE, tiba-tiba terdengar pula suitan panjang, namun suitan panjang kali ini berkumandang dari atas gunung. Keruan Huncilo amat kaget, teriaknya, celaka apanya celaka tanya Toan Syuyusi tidak mengerti. Itu bukan suitan Mia Oti Yang Hong? Benar, suara suitan ini bernada tebal seperti suara orang tua. Lekas kau pulang, mungkin kawanan cakar alap-palap yang meluruk datang tidak serombongan. Mia Oti Hiap di bawah sana, biar aku yang membantunya. Apa yang terpikir oleh Toan Syuyusi terpikir pula oleh Huncilo, dan lagi setelah dia menenangkan hati, masih sempat pula didengarnya dengan jelas bahwa suara suitan itu terang suara dari ayah angkatnya Lo In Long. Ia tahu ayah angkatnya adalah seorang pendekar bulim yang mengasingkan diri, namun sampai di mana taraf kepandayan silatnya, dia sendiri belum pernah melihatnya. Begitu mendengar suara suitan datang dari rumahnya, keruan hatinya menjadi bingung dan gugup, cepat ia berkata, baik, setelah kau gebah kawanan cakar alap-palap itu, lekas naik ke atas, setelah pukul mundur musuh, segera kita akan memapak ke bawah. Tidak luput dari dugaan Toan Syuyusi, kawanan cakar alap-palap yang datang ternyata memang tidak hanya serombongan, di saat Miao Tiang Hang menghadapi kerubutan musuh-musuh tangguhnya, saat itu pula di rumah keluarga Lo In Long sedang terjadi suatu keributan yang hampir menewaskan anak Huncilo. Seperti diketahui Lo In Long gemar main catur, karena terlalu iseng tinggal di rumah, maka mereka suami istri selalu menghabiskan waktu dengan main catur. Kepandaian main catur istrinya terpaut jauh dibanding dirinya, sebaliknya Xiao Hu Jin merupakan seorang ahli dalam permainan ini, maka sejak kedatangan Xiao Hu Jin, barulah Lo In Long terhitung ketemu lawan setanding. Pagi hari itu, ia pun ajak Xiao Hu Jin main catur pula, baru saja menang setengah mainan, sudah tentu ia semakin getol. Xiao Hu Jin lantas berkata, Lo Ya Chu, caturmu semakin lihai, aku harus terima kalah. Ah, masa, aku tahu barusan sengaja kau mengalah kepadaku, belum masuk hitungan. Xiao Hu Jin tertawa geli, katanya, Dengarlah, cucumu sedang ribut, biar aku pergi mengasuhnya sebentar, nanti sebentar ku temani kau main lagi. Ciloh kemana tanya Lo In Long. Dia sedang keluar, mungkin sedang latihan pedang di hutan BWE, masa kau tidak tahu. Ternyata waktu Hun Ciloh pamitan mau keluar tadi, Lo In Long sedang peras otak pikirkan pemecahan biji-biji caturnya yang terdesak, maka ia tidak hiraukan kejadian lainnya. Setelah Xiao Hu Jin menjelaskan baru ia tahu, keruan ia bergelak tertawa, aku ini memang sudah pikun. Baik, keluarlah tengok bocah itu, biar ku bereskan biji-biji catur ini. Lo Hu Jin sedang menggendong orok kecil itu sambil digoyangkan pergi datang, mulut pun bernyanyi-nyanyi kecil, tapi orok itu malah menangis semakin hebat. Xiao Hu Jin kebetulan keluar, katanya, kelihatannya mestika kecil ini sudah lapar. Berapa lama Ciloh pergi, kenapa sampai sekarang belum juga pulang? Dia pergi latihan pedang di hutan BWE, mungkin sebentar pulang. Biarku suapi air susu menjangan saja. Tolong kau bopong sebentar, aku pergi mengambilnya. Baru saja ia hendak serahkan orok kecil itu kepada Xiao Hu Jin, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendatangi, jalannya cepat dan enteng, di tengah jerit tangis seng bayi hampir tidak terdengar, setelah orang tiba di depan pintu barulah jejaknya diketahui. Lo Hu Jin berseru senang, Ciloh, kebetulan kau sudah pulang. Lekaslah kau susui anakmu. Taknya nabi yang tiba-tiba pintu besar terdorong terbuka, orang dari luar itu menerjang masuk, ternyata bukan hunci. Lo, tapi adalah seorang kakek tua yang bermulut monyong dan berpipi tepos. Xiao Hu Jin amat kaget, bentaknya, kau si raset tua ini kemari mau apa kontan ia memapak orang dengan pukulannya. Ternyata kakek tua ini bukan lain adalah tong Tianhao Ucoh Tianheong yang pernah bergebrak dengan Xiao Hu Jin dulu. Gerak-gerik Choh Tianheong lebih tangkas dan cekatan dari Xiao Hu Jin, begitu tiba di dalam, lantas ia melihat tegas keadaan di dalam rumah, cepat ia rangkap kedua jarinya langsung menotok ke muka Lo Hu Jin, sementara tangan yang lain merebut Orok dalam pelukannya. Dia perhitungkan Lo Hu Jin pasti harus melindungi Orok itu, karena khawatir akan keselamatan Orok kecil itu, maka ia menyerang pada titik kelemahan orang lebih dulu. Memang Lo Hu Jin juga bisa bersilat, namun tingkat kepandainya tidak tinggi, secara mendadak dirinya disergap, betul juga dalam selintasan gebrak saja, Orok dalam pelukannya tahu-tahu sudah terebut oleh Choh Tianheong. Tapi dengan kerasia masih coba peluk Orok kecil itu, sehingga Choh Tianheong berkesempatan mencengkram pergelangan tangannya dengan Taikim Najewoat, tanpa kuasa Orok itu terpental lepas dari pelukannya, sementara Lo Hu Jin tersungkur jatuh. Sayang pukulan Xiao Hu Jin rada terlambat, Orok yang terpental jatuh itu melayang ke arah lain. Lekas Xiao Hu Jin layangkan pukulannya, hendak merebut Orok itu. Choh Tianheong membentak, kalau kau tidak sayang jiwa Orok kecil ini, ayolah maju. Dua pihak bergerak amat cepatnya, kalau salah satu pihak tidak mundur atau mengalah, begitu Orok itu jatuh pastilah. Bisa tertarik menjadi dua potong oleh mereka. Mana Xiao Hu Jin berani dan tega menerbut secara kekerasan dengan Choh Tianheong. Untunglah kepandaian silatnya sudah mencapai taraf sesuai menurut keinginan hatinya, di dalam detik-detik yang berbahaya, ia masih sempat menahan gerakannya sendiri. Meski ia tahuila Orok itu terbut di tangan Choh Tianheong, orang pasti menggunakannya sebagai sandura, tapi demi keselamatan Orok itu sendiri, terpaksa ia mengalah saja. Choh Tianheong bergelak tertawa, tangannya terulur meraih Orok itu, tak nyana belum lagi mulutnya terkatup. Tiba-tiba ia menjerit kesakitan dan muntah-muntah. Bersama itu terasa pergelangan tangan terasa linu, tanpa kuasa ia tersurut mundur tiga tapak. Ternyata Long Long timpukan tiga biji caturnya, dua biji memukul masuk ke dalam mulut dan merontokkan gigi, biji yang lain telak sekali mengenai tangannya, keruan lengan kanannya seketika lemas lunglai, dua giginya rontok. Orok kecil itu kembali melayang jatuh dan kebetulan kena diraih oleh Xiao Hu Jin. Orok kecil yang baru genap seratus hari ini mana tahu bila jiwanya terenggut kembali dari pintu akhirat, di tengah udara berulang kali ia jumpa liptan dan akhirnya kembali ke pelukan Xiao Hu Jin, mungkin dikiranya orang tua mengajaknya bermain dan berkelakar, semula masih menangis, kini malah tertawa riang. Cepat sekali Long Long sudah memburu keluar, bentaknya, kau rasit tua ini ganggu permainan caturku, aku harus buat perhitungan kepada kau. Lihat pukulan. Cohtian Hiong ahli dalam ginkang, tak nyana tidak kuasa meluputkan diri dari serangan tiga biji catur lawan, kena dirugikan serunyam itu pula, keruan kaget dan gusar. Pula. Tapi julukannya Tong Tian Hao, pikiran licik dan licin, ia paling pintar melihat tangin putar haluan, begitu dirinya kecundang, ia tahu bahwa lawan adalah musuh tangguh, seorang Lo In Long belum tentu dirinya mampu menandingi, apalagi masih ada Xiao Hu Jin yang berkepandaian lihai pula, lari adalah care yang paling mudah untuk menyelamatkan diri. Lo In Long angkat papan caturnya terus mengeperuknya. Cohtian Hiong lekas berkisar dengan gaya naga melingkar berputar langkah, berkelit sembari melarikan diri, langsung menuju ke arah pintu besar. Didengarnya Lo In Long menghardik di belakang, kau bikin permainan caturku kocar kacir, nih gendonglah papan caturku ini. Seketika Cohtian Hiong merasakan angin kencang menubruk bunggung, cepat ia melompat miring ke samping, belum lagi ia berdiri tegak, punggungnya terasa seperti tertindih batu besar ribuan kati, saking kesakitan ia menjerit sejadi-jadinya, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ternyata Lo In Long pukulkan dulu sekali Bik Hong Chiang, sebelumnya ia sudah perhitungkan bahwa orang pasti akan berkelit ke samping pada posisi yang tertentu, maka ia papaki dengan lemparan papan caturnya. Lue Kang Lo In Long sudah mencapai puncak kesempurnaan, pukulan Bik Hong Chiangnya kuat dan meneru keras, namun lemparan papan caturnya sebaliknya tidak bersuara sedikitpun. Cohtian Hiong tidak berani berpaling ke belakang, ia hanya andalkan ketajaman pendengaran kupingnya, ia sangka dirinya sudah meluputkan diri dari timpukan senjata rahasia orang, taknya nadirinya justru terjebak dalam perangkap lawan dan kecundang secara konyol. Saat mana Hun Chi Lo sedang lari pulang bagai terbang, kebetulan ia berpapasan dengan Cohtian Hiong yang sedang lari pontang-panting dari dalam rumah dengan luka-luka. Yang terasa sakit bukan buatan. Hun Chi Lo mencabut pedang, seret kontan ia papaki orang dengan tusukan pedang ke dada lawan dengan tipu Giyokli Tosou. Saking kesakitan Cohtian Hiong tengah rasakan pandangan matanya berkunang-kunang, mana bisa ia meluputkan diri dari tusukan ini? Kret di mana ujung pedang mengiris lewat, lengan kiri Cohtian Hiong tergores luka panjang yang banyak mengeluarkan darah. Namun betapapun lewekang Cohtian Hiong jauh lebih tinggi dari Hun Chi Lo, karena kedua lengannya terluka, terpaksa ia lintangkan sikutnya seraya menerjang, sehingga cengkong kiam di tangan Hun Chi Lo tergentak mencelak dari cekalannya, sambil menggerung keras, bagai banteng ketaton Cohtian Hiong lari lintang pukang, sekejap saja bayangannya sudah menggelundung ke bawah lereng bukit dan tidak kelihatan lagi. Khawatir Hun Chi Lo berbadan lemah sejak melahirkan, dan kena dilukai oleh musuh, maka Lo In Luang tidak mengejar musuh terlebih dulu ia bantuh Hun Chi Lo memayangnya bangun, tanyanya, Chi Lo, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sayang Rase Tua itu lolos juga. Anakku tidak apa-apa bukan? Lo In Luang tertawa, ujarnya, tengoklah ke dalam, dia sedang tertawa gembira. Rase Tua itu terkena tusukan pedangmu, terhitung sudah melampiaskan penasaran hatimu, biarlah diangacir pergi. Lekas Hun Chi Lo berlari masuk dan merebut anaknya dari Bopongan Siaw Hu Jin, katanya tertawa, kau si mungil ini masih tertawa riang, tahukah kau jiwa kecilmu barusan berhasil direnggut kembali oleh Kong Kong? Sudahlah, sekarang kau sudah kembali, ayolah temani aku main catur saja. Siaw Toa So, akan kutunjukkan kepadamu. Sebuah problem yang dinamakan Capong Giabe, apakah kau bisa memecahkannya? Ayah, sekarang jangan kau tergesa-gesa mencatur, ada sebuah tugas penting mohon bantuanmu. Ada urusan apa tanya Lo In Luang? Miao Tiang Hang kebentur musuh tangguh di Lamping Gunung. Toan Siu Si sudah menyusul ke sana untuk membantunya, tapi musuh bukan hanya satu orang saja, mungkin Toan Siu Si saja belum mampu mengatasi keadaan. Kalau toh sahabat lama yang datang, aku si tua bangka ini harus menyambutnya sebagai tuan rumah. Baik, kalau pulang nanti barulah kita pecahkan bersama Capong Giabe itu. Seorang diri Miao Tiang Hang harus menghadapi kerubutan dua lawan tangguh, meski lekangnya tinggi, lama-kelamaan tenaga terkuras habis dan keringat pun membanjir keluar. Memang tidak malu Tong Tian Chong digelari ahli senjata rahasia nomor satu di seluruh jagat, berbagai macam senjata rahasianya diberondong keluar semua tak putus-putus, semakin menyerang semakin ganas, setiap biji senjata rahasianya seolah-olah tumbuh mata, semua justru meluruk ke arah Miao Tiang Hang seorang, yang diincarpun tempat-tempat penting di badannya, tiada satupun yang menyasar melukai Lian Kampeh. Karena berada di atas angin, bangkit kembali semangat tempur Lian Kampeh, sepasang potlotnya ditarikan bagai naga terbang burung Hang menari. Setiap kesempatan ia gunakan untuk menyergap dan membokong, ujung potlotnya selalu mengincar ia tuh mematikan di tubuh Miao Tiang Hang. Dalam seribu kesibukan di tengah pertempuran sengit itu, karena harus meluputkan diri dari sambaran senjata rahasia Tong Tian Chong, sedikit ayal, ujung potlot Lian. Kampeh berkesempatan menyelonong masuk dan menusuk berlubang pangkal lengan bajunya. Saking kegirangan melihat serangannya berhasil, Lian Kampeh lantas sesumbar, bagus, sampai kapan kau masih berani pengah. Lekaslah menyerah dan berlutut saja kepada tuan besarmu, biarku suruh Tong Loh Yacu mengampuni jiwamu. Miao Tiang Hang gusar, sekonyong-konyong ia lancarkan sejurus serangan yang berbahaya, di mana sinar perak berkelebat, ujung pedangnya tau-tau menusuk dari arah yang tidak terduga oleh Lian Kampeh. Melihat gelagat yang berbahaya ini, Lekas Tong Tian Chong timpukan senjata rahasayanya untuk menolong Lian Kampeh. Keras bukan saja ujung pedang Miao Tiang Hang melubangi pakaian Lian Kampeh, malah kulit dagingnya pun ikut tertusuk luka berdarah. Walau bukan luka berat, namun deritannya jauh lebih besar dari kerugian yang dialami Miao Tiang Hang tadi. Sebetulnya timpukan senjata rahasia Tong Tian Chong ini masih sempat iya kelit, tapi kalau ia meluputkan diri berarti membuang kesempatan untuk melukai Lian Kampeh. Memangnya Miao Tiang Hang berani bertindak senekat ini lantaran dia bertekad untuk membalas tusukan ujung potlot orang, maka dia tidak sia-siakan kesempatan ini meski seandainya diri sendiri pun terluka pula, oleh karena itulah secara kekerasan ia menyambuti senjata rahasia Tong Tian Chong. Itulah sebatang piau terbang yang panjang lima dem, begitu Miao Tiang Hang menangkapnya, tiba-tiba ia rasakan telapak tangannya seketika terasa panas membara seperti terbakar, lekas ia kibaskan tangan membuangnya. Waktu ia menunduk, dilihatnya kulit telapak tangan sudah timbul bintik-bintik kecil yang berair. Kiranya piau terbang milik Tong Tian Chong ini dinamakan kacu piau, piau kalajengking. Sebelumnya sudah direndam dalam air beracun, begitu menyentuh tangan racunnya bekerja, rasanya seperti orang disengat kala atau binatang berbisa lainnya. Begitu tangan keracunan, meski tidak sampai membahayakan jiwanya, namun permainan pedang Miao Tiang Hang sudah tidak selincah tadi. Miao Tiang Hang menjengek dingin, ahli senjata rahasia nomor satu di kolong langit, kiranya juga menggunakan senjata rahasia tingkat rendah ketiga. Karena olok-olok ini, dari malu Tong Tian Chong jadi gusar, katanya setelah mendengus, yang menang dialah yang kuat, peduli apa aku menggunakan senjata rahasia apa? Kalau kau takut, lekas menyerah saja. Kentutmu busuk. Semula ku hargaika sebagai bulim ciampua, bukan saja kau terima jadi antek bangsa tartar, kau gunakan kerahina jenis seperti itu. Hektometer, kau tidak tahu malu, akulah yang malu bagi kau. Miao Tiang Hang, kematian di depan mata, masih tak kabur apa kau? Miao Tiang Hang bergelak tertawa, serunya, mati seringan bulu atau seberat gunung taisan, seorang laki-laki sejati tidak takut menghadapi kematian. Seumpama aku orang Shinyao betul-betul mati, jauh lebih bersih dan suci daripada anjing bangkotan seperti tampangmu ini. Baik, kau tidak takut ditertawakan orang-orang gagah di seluruh dunia, silakan kau boyong keluar semua senjata rahasiamu. Aku khawatir besar hasratmu bunuh aku, belum tentu bisa terlaksana keinginanmu. Berubah merah hijau dan pucat rona muka Tong Tian Chong oleh Caci Maki ini, sering lainnya sadis, meski ku bunuh kau dengan senjata rahasiaku, kecuali Lian Kampo seorang, siapa pula yang tahu? Takut ditertawakan orang lain apa? Segala? Baik, anggapmu aku tidak mampu bunuh kau, nah lihatlah kelihayanku di tengah jengek dinginnya, kedua tangan ganti berganti terayun saling susul, Tilian Chu, Bwe Hoa Chiam, Toh Kuting, Piahang Piau, Hwe itu, panah tangan dan berbagai senjata rahasia besar kecil yang beraneka ragamnya sama meluruk ke arah Miao Tiang Hang bagai hujan derasnya, semua senjata rahasia ini berlumuran racun. Miao Tiang Hang kembangkan ilmu pedangnya yang perhenti untuk mempertahankan diri dengan rapat dan ketat, maka terdengarlah suara berdering yang ramai, karena kuatir salah melukai Lian Kampo sendiri, ilmu tunggal timpukan senjata rahasia dari perguruan keluarganya yang aneh-aneh tidak bisa diakembangkan, namun demikian, sebatang Toh Kuting dan sebatang panah tangan berhasil juga melesat masuk ke dalam lingkungan pertahanan sinar pedangnya, hampir saja Miao Tiang Hang kena dilukai. Semula Lian Kampo bertempur dengan kera berputar mengelilingi Miao Tiang Hang dan Main Sergap dan Bokong, begitu Miao Tiang Hang kembangkan pertahanan ilmu pedangnya, semua senjata rahasia sama disampuk jatuh atau terpental ke berbagai arah, kuatir terluka oleh senjata rahasia yang nyasar, maka jarak permainan Lian Kampo semakin jauh dari Miao Tiang Hang, lambat laun, kedua potlotnya sudah tidak bisa mencapai badan Miao Tiang Hang lagi. Tapi permainan kedua potlotnya justru semakin kencang, seolah-olah ia putar menjadi dua utas biang lala perak, bukan untuk menyerang musuh, terpaksa dia harus menjaga diri dari segala kemungkinan. Di antara lima kantong senjata rahasia Tong Tian Chong, hanya satu kantong saja yang khusus untuk menyimpan senjata rahasia beracun, kini ia sudah pakai sebagian besar dari senjata rahasianya itu, namun belum mampu melukai seujung rambut Miao Tiang Hang, keruan lama-kelamaan. Darahnya semakin mendidih, teriaknya, Lian Kampo, kau mundurlah, bukan bantu aku kau malah mempersulit aku saja dengan adanya berondongan senjata rahasia Tong Tian Chong bagai hujan derasnya itu, Miao Tiang Hang jadi tak sempat lagi berusaha merintangi Lian Kampo keluar dari gelanggang pertempuran. Walau kedudukan Lian Kampo dalam bulim tidak setingkat dengan Tong Tian Chong, jelek-jelek punya nama dan tingkatan dalam keluarganya, mendengar kata-kata Tong Tian Chong, keruan malu dan panas pula mukanya. Tapi demi keselamatan jiwa sendiri, terpaksa ia turuti kemauan Tong Tian Chong, tanpa bersuara segera ia mundur dari tengah arena. Di saat ia berlari ke arah Tong Tian Chong itulah, mendadak dari dalam hutan menerobos keluar sesosok bayangan, orang menerjang ke arah dirinya. Siapa itu kontan Tong Tian Chong menghardik, dua batang kacu piau tahu-tahu ia timpukan memapak kedatangan orang itu. Orang itu berseru lantang, Toan Syu Yusi dari Tiam Jong sengaja meluruk datang, ingin jajal kepandayan senjata rahasia dari keluarga Tong kalian sekali ulur dengan mudah ia sambuti kedua batang kacu piau itu. Begitu timpukan senjata rahasianya, Tong Tian Chong lantas tertawa dingin, baik, kau ingin jajal, biar kau rasakan sendiri. Sudah tahu kelihayanku tidak ayolah roboh, roboh. Tak nyana setelah menyambuti kedua batang kacu piau tadi, badan Toan Syu Yusi hanya kelihatan sedikit limbung, namun tidak sampai jatuh, terdengar orang malah berkakakan, ternyata tokoh yang digelari sebagai ahli senjata rahasia nomor satu sejagat dari keluarga Tong menggunakan senjata rahasia rendah yang memalukan seperti ini. Hihi, aku cukup kenal sekarang di tengah gelak tawanya badannya beberapa kali lompat turun naik, tahu-tahu sudah menubruk tiba di hadapan Tong Tian Chong. Perlu diingat bahwa Toan Syu Yusi sendiri pun melatih pukulan beracun, kalau Tong Tian Chong gunakan senjata rahasia berbisa menyerang dia, menggunakan kera, timpukan yang aneh dan lihai lagi, mungkin Toan Syu Yusi tidak akan selamat. Kini dia gunakan kacu piau, racun menyerang racun, begitu ia tangkap di tangannya, sedikit pun tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Tong Tian Chong tidak duga gerak-gerik orang sedemikian cepat dan tangkasnya, ia kira begitu Toan Syu Yusi menangkap kacu piau-nya dalam waktu singkat pasti roboh semaput, maka timpukan senjata rahasia selanjutnya ia tidak tujukan kepada Toan Syu Yusi, tapi ia arahkan kepada Miao Tiang Hong. Gerakan cepat Toan Syu Yusi memang di luar perhitungan Tong Tian Chong, senjata rahasianya khusus untuk menyerang dari jauh tidak mungkin disambitkan dari jarak dekat, di saat ia hendak putar badan untuk melayani Toan Syu Yusi sudah tidak keburu lagi. Sembari menghardik, kedua telapak tangan Toan Syu Yusi ditarikan bersama. Biar kau pun berkenalan dengan kepandaianku. He he, kau hadapi aku dengan senjata rahasia beracun, jangan kasalahkan bila aku menghajarmu dengan pukulan berbisa. Tong Tian Chong lintangkan tangan di depan dada, dengan sejurus hut Hun Jiu ia tangkis kedua pukulan tangan Toan Syu Yusi ke samping, aduh tau-tau mulutnya menjerit dar terpental jatuh setombak lebih. Toan Syu Yusi terbahak-bahak, ia menubruk maju lagi hendak membekuknya, tiba-tiba ia dengar miau tiang hang berseru, Toan Heng, awas. Belum saat itu juga tau-tau sebuah senjata rahasia meledak di hadapan Toan Syu Yusi. Ternyata itulah salah satu senjata rahasia Tong Tian Chong yang paling jahat dan ganas, dinamakan Toko Kim Kiam Liatian Tem, di dalamnya diisi bahan peledak, begitu meledak seketika menyemburkan asap tebal beracun, di antara kabut beracun yang bergulung-gulung itu menyambar pula jarum-jarum kecil selembut bulu kerbau. Tadi karena khawatir melukai teman sendiri, maka sampai sekarang baru dia gunakan. Untung miau tiang hang berseru memperingatkan tepat pada waktunya, di saat-saat segenting itu, Toan Syu Yusi kembangkan ilmu ginkangnya yang paling hebat, tiba-tiba badannya melambung tinggi seperti burung darah jumpalitan di tengah udara, badannya melesat terbang ke samping, terhindarlah dia dari semburan api. Namun demikian hidungnya sudah menyedot sedikit kabut berbisa, dan terkena dua batang BWL Hoa Chiam lembut itu. Dua batang BWL Hoa Chiam tidak mengenai hiatu, tidak menjadi soal, namun sedotan kabut berbisa itu, seketika membuat kepala Toan Syu Yusi pening dan matu berkunang-kunang. Insyaf waktu amat berharga, di saat antara mati dan hidup ini, sedikit tayal saja senjata rahasia Tong Tian Chong lainnya yang beracun segera bakal menyusul tiba pula, jiwanya tentu sukar diselamatkan. Maka tanpa hiraukan dirinya sudah keracunan, lekas ia kerahkan hawa murni, sementara ia tahan nafas, secepat kilat menyambar, kembali ia menubruk balik, sehingga Tong Tian Chong kerepotan dan tidak sempat timpukan senjata rahasianya pula. Tong Tian Chong sendiri pun takut menyedot kabut berbisanya sendiri, begitu ia timpukan senjata rahasianya, lekas ia menggelundung setombak lebih. Di saat baru saja ia melompat bangun, Toan Siu Yusi sudah menyerang tiba pula, begitu kedua telapak tangan masing-masing saling gempur, kedua pihak sama tergentak mundur satu langkah. Ternyata Tong Tian Chong tadi hanya pura-pura terbanting jatuh, supaya lebih leluasa ia gunakan senjata rahasianya. Dinilai dari peryakinan iwekangnya, meski tidak lebih unggul dari Miao Tiang Hong, namun tidak lebih asor dari Toan Siu Yusi. Melihat orang beruntun dua kali terkena pukulan berbisanya tanpa kurang suatu apa, diam-diam Toan Siu Yusi amat heran. Setelah ia awasi dengan seksama, barulah dia lihat bahwa Tong Tian Chong mengenakan sarung tangan yang terbuat dari kulit menjangan. Maklumlah sebagai ahli senjata rahasia nomor satu, kalau dia bisa melukai orang dengan senjata rahasia berbisa, sudah tentu ia pun paham kera bagaimana menjaga diri. Sarung tangan dari kulit menjangan itu memang khusus untuk menyambuti senjata rahasia yang beracun, maka untuk menghadapi pukulan berbisa Toan Siu Yusi, manfaatnya sama saja. Luekang keduanya setanding, Toan Siu Yusi menyerdot sedikit kabut beracun, sedikit banyak iwekangnya terpengaruh. Sebaliknya Tong Tian Chong tidak perlu khawatir menghadapi serangannya, oleh karena itu tentu Tong Tian Chong berada di atas angin. Tong Tian Chong terbahak-bahak, ajaknya, pukulan berbisamu tidak berguna, mengaku kalah saja. Kau kan tiada hubungan kental dengan Mia O. Tiang Hong, kenapa kasu dijual jiwa bagi dia? Toan Siu Yusi menghembuskan hawa kotor, kipasnya dikembangkan, tanpa banyak bicara ia cecar lawan dengan sengit. Di sebelah sana, Mia O. Tiang Hong berhasil mengejar Lian Kampah, kembali mereka berhantam dengan sengit untuk ketiga kalinya. Lian Kampah cukup licin dan cerdik, melihat Tong Tian Chong unggul di atas angin, segera ia berkeputusan mempertahankan diri saja tanpa balas menyerang, setelah Tong Tian Chong mengalahkan Toan Siu Yusi pasti akan membantu dirinya. Keng Sin Pit Hoatnya memang cukup tinggi dan ilmu tunggal dari Bulim, walau Mia O. Tiang Hong setingkat lebih tinggi, untuk mengalahkan orang dalam waktu pendek juga tidak mungkin. Tong Tian Chong lancarkan ilmu Bian Chiang untuk layani musuhnya, di antara kekerasan pukulannya mengandung kelunakan yang kuat dan dasyat, bisa bertahan dapat balas menyerang. Karena menyedot hawa beracun sehingga semangat Toan Siu Yusi semakin luluh, keruan keadaannya semakin payah. Di tengah pertempuran teru itu, tiba-tiba Tong Tian Chong lancarkan sejurus Ye U Hong Hoan Jiao. Kret kipas Toan Siu Yusi tercakar sobek, serunya bergelak tertawa, tanpa menggunakan M.G., aku pun bisa kalahkan kau, kau tidak mau tunduk ia tahu Toan Siu Yusi berwatak kret, dan suka menang, sengaja ia mengolok hendak bikin orang gusar. Hakikatnya bila tadi ia tidak gunakan peluru beracunnya, paling-paling ia hanya setanding dengan Toan Siu Yusi, kini sisa M.G.N. tidak banyak lagi, babak selanjutnya ia harus menghadapi M.G.O. Tiang Hong pula, kalau sekarang pihaknya sudah unggul di atas angin, untuk menghemat, maka ia mengumbar obrolan untuk membakar kemarahan musuh. Ternyata Toan Siu Yusi kena dipancing, seketika naik darah dan memaki gusar, Bang Sat tidak tahu malu di mana ia gentakan tangan, kipasnya yang robek tadi seketika mengunjukkan tulang-tulang kipasnya yang terbuat dari besi kemilau, seperti anak panah menusuk ke arah Tong Tian Chong. Meski kipas itu sudah rusak, namun berada di tangannya merupakan senjata tajam yang aneh dan luar biasa juga. Lo, mau adu jiwa ya jengek Tong Tian Chong dingin, kedua tangannya ditarikan dengan gencar balas menyerang kepada Toan Siu Yusi sehingga lawan tidak berkesempatan balas menyerang. Kera, tempur Toan Siu Yusi terlalu membuang tenaga, memang semangatnya sudah mulai luluh, karena rangsakannya tidak berhasil lagi, lambat laun keadaannya semakin payah. Tong Tian Chong mendapat peluang mengincar titik kelemahannya, mendadak ia menghardik keras, serta menurunkan tangannya secara keji. Dalam waktu Toan Siu Yusi berkutat dengan Tong Tian Chong ini, Mia O. Tiang Hang pun mempergenkar serangannya kepada musuh. Agaknya ia sudah merabah jalan pikiran lian kampeh, puluhan jurus kemudian, ilmu pedangnya berubah, semuanya kini dilancarkan dengan jurus berbahaya dengan tipu-tipu yang ganas dan lihai, di mana ujung pedangnya tiba, yang diincar adalah hiatu-hiatu penting di tubuh lian kampeh. Lian kampeh sendiri bergelar ahli totok nomor satu di kolong langit, namun karena luakang sendiri bukan tandingan lawan, kini malah selalu dikunci dan diincar oleh ujung pedang Mia O. Tiang Hang, hiatu di badan sendiri selalu terancam tusukan. Saking gencarang sakan lawan, lian kampeh sampai susah ganti nafas, diam-diam hatinya mengeluh. Mungkin belum sempat Tong Tian Chong memburu datang menolong tiba, dirinya sudah terluka oleh pedang Mia O. Tiang Hang. Dalam pertempuran sengit itu, tiba-tiba pedang Mia O. Tiang Hang menusuk datang, lekas lian kampeh lintangkan kedua potlotnya di depan dada, dengan sekuat tenaga ia menangkis dan punahkan serangan musuh, terdengar terang kembang api berpercik, potlot lian kampeh tergores gumpil sedikit. Saking kaget serasa jantungnya pecah, ia kira jiwanya bakal celaka, tiba-tiba terasa angin kencang berkesiur, tahu-tahu Mia O. Tiang Hang melesat terbang dari samping badannya. Karena harus menyelamatkan jiwa sahabatnya, maka Mia O. Tiang Hang tidak sempat melukai musuh lagi. Dengan sejurus ilmu pedang yang teramat ganas dan lihai, ia desak mundur lian kampeh, lalu ia kembangkan ginkang tingkat tinggi petau kansian, delapan langkah mengejar Tong Gret, secepat terbang menubruk maju ke depan. Kedatangannya sungguh amat tepe sekali, saat itulah Tong Tian Chong sedang melancarkan serangan keji kepada Tuan Siu Si yang kepayahan. Sembari menghardik bagai guntur, dengan sejurus bengpok Kiu Siow, belum lagi kaki menyentuh bumi, pedangnya sudah menusuk turun dari tengah udara. Di tengah berkelebatnya bayangan pukulan dan sinar pedang yang berkutat itu, terdengar suara krak, lengan kanan Tuan Siu Si kena dipuntir copot tulangnya. Sementara Tong Tian Chong pun terluka oleh tusukan rangka kipas di bawah lambungnya. Luka-lukanya memang tidak berat, namun darah bercucuran juga. Untung Tong Tian Chong sendiri tahu gelagat, meski terluka ringan, ia masih sempat mengegos diri dari tusukan pedang Mia Oti Yang Hang yang mengincar jiwanya. Dengan gaya burung darah jumpalitan Tong Tian Chong jejakan kaki melompat mundur beberapa tombak jauhnya, belum lagi berdiri tegak senjata rahasianya sudah memberondong pula. Kini ia tidak perlu khawatir melukai teman. Sendiri, maka gerakan timpukan senjata rahasianya sungguh amat aneh dan menakjubkan. Memang Mia Oti Yang Hang berhasil menolong sahabatnya dari marah bahaya, namun sekilas ini dia sendiri jadi terkurung dalam serbuan senjata rahasia musuh yang gencar dan tak terhitung banyaknya. Tulang lengan kanan toan siu si keseloh, tak mungkin ia bantu Mia Oti Yang Hang. Terpaksa ia menyingkir ke samping, sambil menahan sakit, ia berusaha menyambung tulang lengan sendiri serba diobati sekadarnya. Kalau Tong Tian Chong kehilangan pertimbangan, sebaliknya Mia Oti Yang Hang amat menguatirkan keadaan toan siu si. Maklum lu kalian kampeh tidak berat, kalau orang meluruk kepada toan siu si, mana dia kuat melawan? Untung rasa kejut dan takut lian kampeh belum hilang, dalam waktu dekat dia masih belum berani menubruk maju. Setelah dia melihat situasi yang menguntungkan pihaknya, belum lagi ia bertindak, bantuan pihak lawan sudah keburu tiba. Bantuan atau bintang penolong itu adalah Lo In Long yang memburu datang dari rumahnya, di tengah sambaran senjata rahasia yang seliwaran memenuhi udara itu, ia angkat papan caturnya, sambil berlenggang menghampiri Tong Tian Chong. Maka terdengarlah suara ramai nyaring tak henti-hentinya. Kalau dikata memang aneh dan lucu sekali, senjata rahasia yang berterbangan di tengah udara itu, ternyata beramai-ramai sama rontok berjatuhan di atas papan caturnya itu. Kiranya papan catur itu terbuat dari besi semberani, maka senjata gelap yang terbuat dari besi, semua tersedot lengket oleh papan caturnya itu. Betapapun hebat dan aneh kera, timpukannya, tak berguna lagi. Lo In Long terbahak-bahak, serunya, besi-besi rongsokan ini cukup untuk aku membuka toko besi. Miaw Tai Hiap. Silakan kau istirahat, Biar aku berkenalan sampai di mana tingkat kepandayan senjata rahasia nomor satu dari keluarga Tong maklum dengan tingkat kedudukannya dengan Miaw Tai Yang Hong, sudah tentu tidak akan sudi melawan musuh secara keroyokan. Tong Tian Chong tak bersuara, di saat orang bergelak tertawa kembali ia ayunkan tangannya, menimpukan dua batang senjata rahasia. Kedua batang senjata rahasia ini menyambar membawa sinar kehijauan, kembali Lo In Long angkat papan caturnya hendak menangkis, tak nyana senjata rahasia kali ini ternyata tidak tersedot oleh papan caturnya. Seketika Lo In Long berteriak, aduh celaka tua bangka kali ini. Ternyata kedua senjata rahasia ini terbuat dari batu jade, tidak mungkin tersedot oleh besi semberani. Agaknya Tong Tian Chong sudah perhitungkan ke mana posisi Lo In Long hendak mengegos, begitu kedua batang senjata rahasia itu menyambar tiba di depan dadanya, tiba-tiba berputar dengan satu lingkaran sama meluncur ke arah badannya. Bangga dan senang akan buah tangannya Tong Tian Chong terbahak-bahak, bagaimana kepandayan senjata rahasia dari keluarga Tong. Tidak bikin kau kecewa bukan belum lenyap tawanya, tiba-tiba biji matanya melotot terbelalak seperti melihat keanehan. Ternyata kedua senjata rahasianya itu kebetulan mengenai tulang pundak Lo In Long dengan telak, betapapun tinggi ilmu silat seseorang, bila tulang pundak kena dibikin remuk, maka ia akan menjadi orang cacat seumur hidup. Tong Tian Chong gunakan Jong Ji Hoat dalam melancarkan serangan senjata rahasianya, maka ia yakin pasti dapat meremukan tulang pundak Lo In Long. Siapanya na, sasarannya memang kena dengan telak, namun tahu-tahu kedua batang senjata rahasianya itu. Meluncur jatuh dari atas pundaknya, badan Lo In Long sedikit pun tidak bergeming, lengan tidak terangkat, dia cuma membuka telapak tangannya. Selintas pandang seolah-olah sedang bermain sulap saja layaknya, bahwasannya itulah ilmu tingkat tinggi yang lihai dengan kero meminjam tenaga memunahkan tenaga, begitu senjata menyentuh pundaknya, ia cuma sedikit menekan pundak ke bawah, seluruh kekuatan dari timpukan senjata rahasia itu lantas dipunahkan seluruhnya. Ilmu seperti ini mempunyai nama yang khusus yaitu Tiam Ica Pwe Tiat, menyentuh baju, kontan pasti terpelanting jatuh, latihan yang mencapai tingkat tertinggi, serangan yang betapapun dasyatnya mengenai badan, tidak perlu dirinya kerahkan tenaga untuk balas atau melawan, begitu lawan menyentuh pakaiannya, kontan pasti terbanting jatuh. Latihan Tiam Ica Pwe Tiat Loh In Long memang belum diakinkan sampai tingkat yang paling sempurna, namun jaraknya tidak terlalu jauh lagi untuk mencapai tingkatan itu. Waktu Loh In Long menimang-nimang kedua senjata rahasia itu dan melihat tegas, seketika ia tertawa riang, memang tidak bikin kecewa aku, mungkin semua perhiasan binimu akan kau berikan kepada aku, kalau begitu aku jadi dapat terjeki. Terima kasih, terima kasih. Bagaimana juga Tong Tian Chong seorang ahli silat yang kenamaan, melihat orang mendemonstrasikan ilmunya yang hebat itu, hatinya jauh lebih kaget dibanding tadi waktu melihat semua senjata rahasianya kena tersedot oleh papan catur orang, mana berani adu mulut lagi, lekas ia timpukan sebutir Tok Ho Kim Kiam liat yang tem, meminjam tebalnya kabut berbisa itu, lekas ia melarikan diri sifat kuping. Lian Kampih jauh lebih cerdik dan licik, begitu melihat Loh In Long datang, ia tahu gelagat jelek, maka ia melarikan diri lebih dulu. Setelah kabut terhembus angin dan hilang, keadaan menjadi terang, bayangan mereka berdua pun sudah tak tampak pula. Sebelum Loh In Long mengasingkan diri dulu, Mia O Tiang Hang pernah bertemu sekali, sedang Toan Siu Si baru kali ini jumpa. Waktu itu tulang lengannya yang keseloh sudah ia sambung sendiri, lantas bersama Mia O Tiang Hang maju memberi hormat menyatakan terima kasih. Kenapa Sungkan, Mia O Heng, kalau kau punya tempo temani aku main catur, aku sudah hamat girang. Main catur aku tidak begitu pandai, tapi saudara Toan ini justru seorang ahli. Mia O Heng, ujar Toan Siu Si. Agaknya aku pernah membicarakan teori ilmu silat dengan kau, bagaimana permainan caturku dari mana kau bisa tahu. Dari asal usulmu cukup sebagai bukti, meski aku belum pernah lihat kau main catur, namun aku pernah dengar cerita orang lain, maklumlah sebagai seorang pangeran pada suatu kerajaan kecil di Thaili, adalah jama kalau Toan Siu Si pandai main catur dan mengenal musik, segala seni gambar dan tulis pun dipahami. Untuk ilmu kesusastraan nama Toan Siu Si kira-kira sejajar dengan ketenaran Song Teng Siow dalam bulim. Lo ingolong kegirangan, serunya, bagus sekali, naga-naganya memang hanya kau Toan Heng seorang yang dapat kuajak main sampai sepuluhan hari. Mungkin Pak Kiong Bong tidak akan memberi kesempatan kita begitu iseng dalam sepuluh hari mendatang ini demikian kata Toan Siu Si. Kau khawatir mereka bakal meluruk datang pula tanya Lo ingolong. Walau hari ini mereka gagal total, pastilah tidak akan terima kalah begitu saja, betapapun kita harus tetap waspada. Lo ingolong kurang senang, katanya, tidak bisa sepuluh hari, tiga hari juga bolehlah. Mereka harus pulang ke Pak Hia memberi laporan, pulang pergi paling cepat tiga hari lebih. Kiranya Lo Chiampo punya minat sedemikian besar, meski nanti malam aku tidak tidur, baiklah ku temani kau mencatur semalam suntuk, demikian ujar Toan Siu Si. Aku ini memang ceroboh, lo ingolong sadar, hari ini kalian bisa berada di gunung sepi belukar ini, pastilah kalian punya tujuan penting bukan? Aku kemari untuk menyambangi kau Lo Yacu, disamping hendak menyampaikan kabar kepada Siu Hu Jin, demikian Miya O Tiang Hang menerangkan. Aku sendiri sih ada urusan dengan Hun Li Yap, persoalannya ini cukup panjang bila dibicarakan. Kalau urusan panjang tak perlu kau tergesa-gesa, demikian selalu ingolong. Dia sudah tahu urusan apa yang hendak kau bicarakan dengan dia? Barusan aku bertemu dia, maksud kedatanganku dia sudah tahu sahut Toan Siu Si. Mereka bicara sembari jalan, tak terasa sudah sampai di depan rumah. Kata Long Long, baik, kalau dia sudah tahu, sekarang juga kita mulai mencatur. Kebetulan Hun Cilo berjalan keluar sambil menggendong anaknya, berhadapan dengan Miya O Tiang Hang, sesaat lamanya mereka sama kesengsem, entah bagaimana rasa hati masing-masing. Sambil menenteng papan caturnya, Lo In Long seret tangan Toan Siu Si terus diajak masuk ke dalam rumah. Miya O To Ako, Sapa Siu Hu Jin, ku kira kau kemari sengaja hendak menengok Cilo. To Aso, hendak ku sampaikan sebuah berita yang amat menggirangkan. Chow Ho Lian sudah ketemu. Kejadian malah amat kebetulan, di saat aku bertemu dengan Chow Lian aku pun bertemu pula dengan dua orang lain. Coba kau terkah siapa mereka? Bagaimana aku bisa menerkah? Mereka adalah adik Chow Lian dan putrimu. Hah, jadi kedua budak itu pun bertemu dengan kau, di mana kalian bertemu titik koma. Markas pusat Engkau Lyong Pang di Boseng, lalu Miya O Tiang Hang menuturkan sejelasnya kepada Siu Hu Jin. Kalau demikian Guat Sian Piao Muai sudah rujuk kembali dengan Ho Lian demikian timbrung Hun Chilo. Chilo, kata Mao Tiang Hang, ku dengar To An Siu Si ada urusan penting hendak mencari kau, ada urusan apakah? Merah Matohun Chilo, katanya, hidupku memang sengsara, sampai anakku pun ikut menderita, lalu ia pun tuturkan cerita yang didengar dari To An Siu Si. Kalau demikian, kata Miya O Tiang Hang setelah mendengar kejadian itu, putramu memang perlu selekasnya dijemput. Justru aku sedang khawatir, bila ku urus yang besar, lalu bagaimana dengan yang kecil ini? Anakmu ini serahkan kepadaku dan ibu angkatmu. Tak lama lagi kita memang harus meninggalkan tempat ini. Pindah ke tempat lain, biar kita mencari ibu inang untuk mengasuhnya. Lohu Jain ikut bicara, saya umpama tak menemukan ibu inang juga tidak menjadi soal, aku bisa menyusukan susu menjangan. Susu menjangan malah lebih bermanfaat dari susu manusia, kau tidak tahu bahwa ayah angkatmu pun dibesarkan oleh susu menjangan. Begitu baik ibu kepadaku, entah kira bagaimana aku harus membalas kebaikan kalian. Demikian ujar Hun Chilo hampir terisak. Soal anak ini kau tidak usah khawatir. Aku sebaliknya khawatir akan kesehatanmu, kata Siow Hu Jin. Hun Chilo melengak, katanya, dalam hal apa bibi mengkhawatirkan diriku? Perjalanan keperbatasan ini betapa jauhnya, di tengah jalan bukan mustahil kau dikuntit oleh cakar ala palap, baru seratus hari kau melahirkan, ilmu silatmu belum pulih seluruhnya, seorang diri menempuh perjalanan ribuan ii, bagaimana aku bisa lega hati melepasmu pergi. Miao Tiang Hang merasa tidak boleh dirinya berpeluk tangan, maka segera ia berkata dengan penuh tekat, aku dan Chilo sudah sebagai saudara angkat, kini dia menghadapi kesulitan, ku kira tidak bisa aku menghindari tugas mulia ini, biar aku yang menemaninya dalam perjalanan keperbatasan kali ini. Xiao Hu Jin memang sedang menunggu kata-kata Miao Tiang Hang, seketika ia tertawa riang, kalau Miao Toaako yang mengantar keponakanku, sudah tentu seratus persen aku lega hati. Lo Hu Jin menimbrung, mari kita masuk tengok permainan catur ayahmu sudah selesai belum? Urusan penting ini aku harus memberitahu kepadanya. Waktu Lo Hu Jin beramai mendorong pintu masuk ke ruang buku, kebetulan Lo In Long sedang berjingkrak kegirangan karena berhasil memecahkan problem Capong Giabe atas bantuan Toan Siu Si. Kau tua bangka ini seharian kerjanya cuma mencatur melulu, urusan penting tidak mau kau ikut memikirkannya. Chilo lekas kau bicara sendiri dengan ayahmu. Ayah, beberapa bulan ini putrimu berkat perawatan dan asuhanmu dapat hidup senang dan tentram, besok terpaksa aku harus mohon diri, sementara waktu berpisah dengan ayah dan ibu. Lo Hu Jin ikut menyela, tua bangka, rumah kita ini ku kira juga harus segera ditinggalkan. Setelah mendengar penjelasan, Lo In Long menghela nafas, ujarnya, tiada perjamuan yang tak berbubar dalam dunia ini, kalau toh terpaksa kita harus mengosongkan rumah tua ini, tapi putri kita ini toh bakal kembali pula bukan? Aku pun amat berat berpisah dengan ayah bunda, kalian begitu sayang kepadaku, aku pasti kembali mendampingi kalian. Nah, kita sendiri pun perlu memikirkan tempat berteduh, kau sudah pikirkan kemana kita harus pergi belum tanya lo Hu Jin. Sejak lama sudah kupikirkan, kalau mau pergi ya berangkat ke tempat yang jauh saja. Kita bisa pergi ke Tian San. Apa, Tian San? Begitu jauh lo Hu Jin kaget dibuatnya. Meski tempat itu teramat jauh, namun di sana aku punya sahabat karib. Maksudmu Tongkeng Tian Chiang Bun Jin Tian San Pai benar, aku kenal dia sebelum kawin dengan kau. Cakar. Alap-palap pasti tidak mampu meluruk ke tempat itu, boleh dikata kita hidup di dunia luar. Setelah tiba di sana, bocah ini pun akan selamat dan bisa diasuh dengan tentram. Pertama-tama siau Hu Jin menyatakan persetujuannya, katanya, kabarnya istri Tongkeng Tian yang bernama Pingjuan Tian Li adalah perempuan ksatria aneh, aku pun sudah lama kagum terhadapnya, sungguh kebetulan kali ini aku bisa berkenalan sama dia. Setelah segalanya diputuskan, besoknya pagi-pagi, mereka lantas berpisah menuju ke tempat tujuan masing-masing. Semula Toan Siu Si Henda ajak Hun Chi Lo pulang, kini orang sudah ditemani Mia O Tiang Hong, maka ia menggambarkan sebuah peta yang menunjukkan tempat rahasia di mana Su Hengnya tengah menyembunyikan diri. Seorang diri ia pun berpisah menempuh perjalanannya sendiri mencari Tian Lam Su Hao untuk menuntut balas. Untuk kedua kalinya Mia O Tiang Hong seperjalanan dengan Hun Chi Lo, sudah tentu hubungan kali ini sudah jauh berlainan dengan perjalanan pertama dulu waktu ia mengantar Hun Chi Lo pulang ke rumah. Keadaan berlainan sudah tentu perasaan pun berbeda. Kini tiada pikiran muluk-muluk dalam benaknya, sikapnya menganggap Hun Chi Lo sebagai adik kandungnya sendiri, oleh karena itu sepanjang jalan ini hubungan mereka menjadi wajar dan intim. Banyak persoalan yang mereka bicarakan sepanjang jalan ini. Akhirnya mereka membicarakan urusan negara dan bangsa, membicarakan laskar rakyat di Siaw Kim Juan, mau, tidak mau akhirnya mereka membicarakan Beng Go An Chow pula. Senang dan menyesal pula Hun Chi Lo, katanya, demi menentang penjajahan, Go An Chow berjuang mati-matian, dibandingnya aku ketinggalan jauh sekali. Sifat Go An Chow mantap dan tegas, berjiwak Satria Patriot Bangsa. Kalau dia berdiri di hadapanmu, seolah-olah sebentuk gunung yang kukuh tinggi, membuat orang merasa mantap dan kokoh tak tergoyahkan. Hun Chi Lo tertawa, ujarnya, Miya Oto Ako, kau tidak tahu. Waktu aku bersama dia dan Song Teng Xiaomen bersama, sering kami mengibaratkan dirinya sebagai Taisan. Aku memang menyenangi wataknya itu. Aku tahu. Aku sendiri pun kagum dan simpatik akan wataknya yang tidak kenal putus asa serta ulet itu. Bicara soal Taisan, Aku malah teringat seseorang. Lahirnya orang itu jauh berbeda dengan Beng Go An Chow, tapi mereka sama-sama punya watak yang tidak takut dan tidak mau tunduk menghadapi segala marah bahaya. Oh, maksudmu adalah Limbus Yang. Ya, entah di mana nonalem itu sekarang? Miya Oto Yang Hang menerangkan, dari pihak Kaipang Limbus Yang mendapat kabar, katanya Boh Chong Tiu Sekongkol dengan pihak kerajaan, mereka berintrik berusaha merebut kekuasaan Huxi Yang Pei. Oleh karena itu terpaksa dia membatalkan maksudnya hendak pergi ke Xiao Kim Juan bersama Beng Go An Chow. Bersama Su Heng dan Susonya kini ia kembali ke Taisan. Usia nonalem masih amat muda, tindak tanduknya lemah lembut, namun setiap kali menghadapi urusan penting, tak pernah dia takut menampilkan diri, memikul semua tanggung. Jawab di atas pundaknya. Bicara terus terang, aku amat senang dan mengaguminya. Go An Chow pernah bercerita, katanya Limbus Yang pernah membicarakan kau dengan dia, dia pun amat kagum terhadap kau. Agaknya meski kalian belum berkenalan, bolehlah dianggap seperti kawan sejati. Hun Chila seperti sedang memikirkan apa-apa, katanya sesaat kemudian, perjalanan ke selatan kali ini, apakah kita lewat Taisan? Itu tergantung jalan mana yang akan kita tempuh. Sudah tentu kita bisa juga lewat dari kaki Taisan. Cuma kalau lewat jalan lain, jaraknya lebih pendek dua hari perjalanan. Dari sini sampai ke Tiam Jong, paling cepat memakan waktu satu bulan bukan? Ya, kira-kira tiga puluhan hari. Kalau begitu tiada halangan terlambat satu dua hari, apakah kau ingin menemui Limbus Yang? Memang. Waktu aku melahirkan di rumah Bu Inang tempoh hari, kabarnya dia pernah datang, sayang aku tidak melihatnya. Waktu di pertemuan besar di Taisan dulu, dia bersama Go Ancao, aku ada melihatnya, cuma dia belum mengenal aku. Maka kau ingin berkenalan secara langsung dengan dia kalau dikata memang aneh, dalam lubuk hatiku selalu. Aku merasa, bahwa dia adalah temanku yang paling akrab, malah seperti adikku sendiri. Sudah tentu aku pun ingin secepatnya menjemput puteraku, tapi untuk menemui dia, biarlah terlambat dua hari tidak menjadi soal. Aku maklum akan perasaanmu. Untuk mencapai cita-citamu, biarlah kutemani kau ke Taisan. Bagus, Mia Oto Ako, kau terlalu baik kepadaku, sebenarnya aku pun ingin ke Taisan untuk menyerapi. Kabar. Menurut kabar yang didengar oleh pihak Kaipang, katanya Boh Chong Tiu dan Chong Sin Leong hendak membuat tonar di Taisan pada tanggal 15 bulan yang lalu, entah bagaimana akhirnya, aku pun ingin mengetahui. Kalau di jalanan Hun Chilau sedang kangen kepada Lim Bu Siang, di atas Taisan Lim Bu Siang pun sedang memikirkan Hun Chilau yang belum pernah dikenalnya itu. Hari-hari yang ditentukan oleh Boh Chong Tiu hendak membuat onar menurut kabar sudah berselang, keadaan masih tetap tenang, tidak pernah terjadi sesuatu apa. Lim Bu Siang amat heran, namun ia berpahasangka bahwa Boh Chong Tiu dan Chong Sin Leong sudah jera kepada orang misterius berpakaian serbah hitam itu. Urusan sehari-hari dalam partai dikerjakan oleh Chiyok Heng, Lim Bu Siang tidak perlu ikut campur dan memeras keringat. Hari itu pagi-pagi benar, seorang diri ia berada di Siautian Chuhang latihan silat dan bersama di seperti biasanya. Ia memperdalam ilmu pedang dan luwekang yang ia pelajari dari gua itu. Berbeda dengan hari-hari biasanya, entah mengapa hari ini Lim Bu Siang tidak bisa tenang dalam latihan. Setelah latihan selesai ia berdiri termangu mengawasi mega yang sedang bergulung-gelung, menggambarkan berbagai bentuk yang aneh-aneh, demikian pula perasaan hatinya seperti gumpalan awan yang berubah-ubah, timbul tenggelam sulit dibikin tenang. Awan yang berubah-ubah itu tiba-tiba menggambarkan bayangan Beng Ko Ancao. Entah bagaimana hasil perjuangan di Siaw Kim Juan, saat ini mungkin Beng Ko Ako tiada waktu senggang untuk mengenang diriku. Orang yang paling dikenangnya adalah Beng Ko Ancao. Dia sedang menguatirkan Beng Ko Ancao, namun dia pun amat bangga dengan Beng Ko Ancao. Sering di saat ia teringat kepada Beng Ko Ancao, serta merta teringat pula olehnya Hun Chilo. Terpikir olehnya, Entah dia tahu tidak, di dalam lubuk hatiku, aku sudah anggap dia sebagai kakakku sendiri. Sayang hari itu aku tidak sempat bertemu dengannya, dalam pada itu, seng surya mulai menongolkan cahayanya yang cerlang-cemerlang dari peraduannya, hati limbus yang yang gundah dan penuh diliputi kabut gelap itu, seketika menjadi lapang dan sirna tertingkah sinar matahari. Sekonyong-konyong telinganya yang tajam menangkap sesuatu suara keresekan ganjil di dalam hutan. Hati limbus yang kaget, lekas ia berpaling seraya menghadik, siapa? Tampak di antara lima batang pohon syong tua yang menjulang tinggi ke angkasa itu, muncul seorang nyonya muda, sapanya sambil tersenyum, Bu Siang, masih kenal aku tidak romen muka nyonya muda ini mengulum senyum manis, namun di antara kedua alisnya lapat-lapat seperti dirundung tekanan batin yang tidak terlampiaskan. Kejut dan senang dan heran pula Lim Bu Siang, katanya, Piao So, kau datang sendirian. Kiranya nyonya muda ini bukan lain adalah istri Boh Chong Tiu, Lian J. Hong adanya. Ya, aku sendirian, sengaja aku kemari untuk menengokmu. Bukankah Piao Ko yang suruh kau kemari? Lian J. Hong retenghela nafas, ujarnya, Bu Siang, bisakah kau mempercayai aku seperti dulu? Piao So, kau minta aku percaya kepadamu, ku harap kau suka bicara terus terang lebih dulu, apa sebetulnya maksud kedatanganmu? Aku kemari di luar tau Piao Komu, maksudku hendak bicara dari hati ke hati denganmu. Baik silakan kau berkata. Pendidikanku cetek, namun mana baik siapa jahat, sedikit banyak masih bisa kubedakan. Dulu aku mengkhianati perguruan, karena aku tidak sudi sekomplotan dengan Chong Sin Leong yang sesat itu. Bagus, tindakanmu itu amat tepat, tapi apa kau tahu bagaimana tindak tanduk Boh Chong Tiu sekarang? Seketika pucatmu Kalian J. Hong, katanya sambil menunduk, aku tahu, aku tahu sekarang dia sudah berubah seperti keadaan titik Chong Sin Leong semula. Kalau kau sudah tahu, memangnya apa yang hendak kau lakukan? Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kulakukan, Bu Siang, bagaimana menurut pendapatmu? Betapapun kau sendiri harus punya keputusan dan pendirian, barulah orang lain enak menilai dirimu. Lain dengan Chong Sin Leong, bagaimana juga dia adalah suamiku? Gampang untuk mengkhianati perguruan, sebagai suami istri selama beberapa tahun, kalau harus berpisah begitu saja, itulah yang sulit dan berat ku lakukan. Jadi kau berkeputusan bantu dia menjurus ke jalan sesat. Bercucuran air matelian J. Hong, ujarnya, kalau aku berkeputusan bantu dia melakukan kejahatan, hari ini aku tidak akan kemari mencarimu. Bu Siang, aku tahu dalam lubuk hatimu, aku adalah orang yang tidak terpandang lagi. Maaf, aku mengganggu latihanmu, aku minta diri. Melihat keadaan orang yang harus dikasihani, segera Lim Bu Siang menariknya, katanya minta maaf, Lian Cici, kata-kataku tadi memang terlalu berat, jangan kau ambil dalam hati. Tapi aku bertujuan demi kebaikanmu. Lian J. Hong menyeka air mata, ujarnya, Bu Siang, aku tahu kau, demi kebaikanku aku suka mendengar nasihatmu. Tidak, kau harus punya pendirian dan berkeputusan tegas, tidak boleh melulu dengar kata-kataku. Baiklah ku ceritakan persoalan seseorang lain kepadamu, kau tahu Houncilo tidak? Aku tahu dia adalah istri N. Yeo Bok, itu busu dari Syok Chiu, kabarnya dia bertengkar dan berpisah dengan suaminya. Bukan bertengkar saja, malah dia sudah terima surat talak N. Yeo Bok, sekarang dia sudah berpisah secara resmi dengan suaminya. Karena ia sudah tahu bahwa N. Yeo Bok adalah cakar ala pala pihak kerajaan, meskipun rahasia ini belum tersebar luas di kalangan Kangou. Hah, kau membujuk aku supaya meniru tindakan Houncilo. Semoga kau bisa menasehati Piao Kou untuk berpaling ke jalan lurus sebelum terlambat, kalau toh kau tidak sudi menjadi kaki tangannya, ku kira kalian masing-masing harus menuju ke jalan tujuan masing-masing. Kau kan tahu Piao Kou tidak gampang sudi mendengar nasihat orang lain, tapi membanding Piao Kou dengan N. Yeo Bok, ku kira. Kau kira keterlaluan bukan? Tidak salah, Chong Tiu memang ada kontak rahasia dengan Pak Kiong Bong, tapi betapapun dia tidak boleh disamakan dengan N. Yeo Bok. Apanya yang berbeda? Secara sukarela N. Yeo Bok mau menjadi antek kerajaan, Pak Kiong Bong memandangnya sebagai budak saja. Sebaliknya Piao Kou tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan Pak Kiong Bong, mereka anggap sebagai sesama sahabat yang setingkat. Dia terpandang oleh musuh, memangnya kau anggap patut dibanggakan? Bukan begitu maksudku. Aku cuma mau bilang bahwa kedudukannya bukan sebagai cakar alap-alap kerajaan. Dia sendiri pun tidak pernah berjanji kepada Pak Kiong Bong untuk bantu melakukan sesuatu. Oh, harap tanya untuk apa Pak Kiong Bong sudi bersahabat dengan dia? Bu Siang, aku bicara terus terang, ku harap kau jangan marah. Piao Kou hanya ingin menjadi Chiang Bun perguruan kita, dia segan berbuat sesuatu kesalahan terhadap kerajaan. Sementara Pak Kiong Bong mengharap supaya dia tidak sependirian dengan kau, berdiri di pihak para patriot bangsa melawan kerajaan. Oleh karena itu dia berjanji secara diam-diam memberi bantuan seperlunya kepada Piao Kou. Bukankah itu syarat imbalannya? Mana boleh tadi kau katakan dia tidak akan melakukan sesuatu apa demi kepentingan Pak Kiong Bong? Liang Ji Hong tidak mampu menjawab, sesaat lamanya baru ia menghela nafas, ujarnya, semula Piao Kou sebetulnya tidak begitu rusak, cuma wataknya saja yang cacat suka menangnya sendiri dan tinggi hati, tidak sudi tunduk. Kepada orang lain, Pak Kiong Bong justru bisa mengambil kelemahan hatinya, menggunakan kedudukan, gengsi dan keuntungan untuk memikatnya, sehingga ia kena terpancing. Ucapanmu tidak salah, tapi menurut maksudmu, apakah aku harus menyerahkan jabatan Chiang Bun, sesuai dengan cita-citanya, baru ia akan menjadi manusia baik-baik. Mana aku bisa bujuk kau demikian? Bicara terus terang aku sendiri tidak mengharap diantara kalian Piao Heng Moai terjadi pertikaian dan menjadi musuh. Aku sendiri tiada maksud mengangkangi jabatan Chiang Bun ini, demikian kata Limbus yang serius. Tapi yang pasti aku tidak akan menyerahkan kepada Piao Kou. Aku sudah berkeputusan kelab biar Chiok Suko yang mewarisi jabatan ini. Tahukah kau apa tujuanku? Cong Tiu sebetulnya memang tidak setimpal menjadi Chiang Bun perguruan kita. Bukan dia tidak setimpal, bicara soal kepintaran, dia jauh lebih tinggi dari aku, tapi sesuai dengan apa yang kau katakan, dia terlalu pandang berat soal gengsi dan kedudukan, seseorang yang terlalu memandang gengsi, gila hormat, berbahaya sekali bila dia sampai dibeli oleh musuh. Seumpama sekarang dia bukan cakar ala palap, kelakpast tidak akan menjadi antek kerajaan juga. Apalagi sekarang dia sudah terpancing oleh Pak Kiong Bong. Lian Jehang menggigit bibir, ia diam saja mendengar kata-kata Busyang, romen mukanya semakin pucat pias, jelas sekali bahwa lubuk hatinya sedang gundah dan risau. Betapapun Limbus yang ikut bersedih, katanya, Lian Cici, masih segar dalam ingatanku, pertama kali kau ajak aku berlayar di tengah samudera, hari itu semula udara cerah, tiada angin tiada ombak, maka kau baru berani ajak aku berlayar. Tak nyana hujan badai datang teramat cepat dan mendadak. Laut yang semula tenang mendadak bergelombang tinggi sehingga perahu terombang ambing di tengah samudera raya. Saking ketakutan aku sampai menangis. Kau bujuk aku supaya jangan takut, seorang nelayan harus berani menghadapi hujan badai, harus berani menghadapi kenyataan di depan mata, pasti kita akan bisa selama tiba di rumah. Dengan tenang dan mantap kau kendalikan kemudi, akhirnya perahu kecil kita betul-betul menepi dengan selamat. Lian Cici, sekarang tiba saatnya untuk kau mengulangi keberanianmu seperti dulu. Berlinang matelian Jihong, lama sekali baru ia berkata hambar, mungkin aku sudah tiada keberanian seperti dulu. Bu Xiang, sekarang aku mohon kepadamu, berilah semangat kepadaku. Piawso, hanya kau sendiri yang bisa unjukkan keberanianmu. Kali ini apakah Piawko tahu akan kedatanganmu? Tadi bukankah kau sudah panggil aku Lian Cici? Kenapa memanggil Piawso pula? Memang kau tidak salah, kau anggap aku sudah memahami Piawko mu, namun belum sejauh itu bisa menilai jiwanya seperti kau, aku salah menikah sama dia. Tapi aku kemari betul-betul di luar tahunya, kau tidak usah khawatir. Baik, kau berani kemari menengok aku tanpa setahunya, itu sudah pertanda bahwa kau masih punya keberanian. Tapi bila pulang kau tidak takut diketahui oleh dia? Aku tidak ingin pulang lagi. Lim Bu Xiang girang, katanya, bagus, kalau begitu dengan tangan terbuka aku menyambut kau kembali ke dalam peguruan, marilah kita bersama menemui Ciok Suko dan Suso. Tidak, aku pun tidak ingin tinggal di sini. Lim Bu Xiang rada kecewa, katanya, kemana kau hendak pergi? Bu Xiang, ku mohon sesuatu kepada kau. Katakan, bila aku mampu pasti ku berikan kepada kau apa ayahmu baik-baik saja. Sudah setahun bukan kau meninggalkan rumah. Dalam waktu dekat Lim Bu Xiang belum paham kemana junturungan kata-kata orang, ujarnya, terima kasih bahwa kau masih teringat kepada beliau. Beliau sudah berusia lanjut, tapi masih berbadan sehat dan segar bugar. Bu Xiang, aku tiada tujuan lagi, marilah kau bawa aku ke rumahmu, mau tidak? Di samping ingin aku berbakti kepada ayahmu, dalam beberapa waktu ini kita pun bisa berkumpul bersama. Biarlah aku terhindar dari recokan piau kemu, supaya aku berkesempatan hidup tenang dan berpikir-pikir. Soal sepele ini pasti dapat kau lakukan dengan mudah? Hayolah, kau antar aku, Bu Xiang. Jadi kau ingin supaya aku meninggalkan tempat ini? Tanya Bu Xiang dengan tatapan tajam seolah-olah hendak mengorek isi hati orang. Liang Ji Hong bergidik, katanya tersendat, Bu Xiang, kenapa kau pandang aku sedemikian rupa? Tega alis Lim Bu Xiang, sahutnya dengan tegas dan lantang, tidak mungkin. Aku tahu permintaanku ini tidak masuk akal, tapi aku, aku sudah kewalahan. Bukan aku tidak sudi bantu kau, kau tahu aku tidak boleh sembarangan meninggalkan tempat ini. Bukankah Ciok Suko bisa mewakili kau menjabat kedudukan Chiang Bun perguruan kita? Lian Cici, memangnya kau tidak tahu bahwa suamimu sedang bersekongkol dengan orang-orang persilatan dari golongan susat, hendak membuat tonar di sini? Lian Ji Hong kaget, katanya, aku tahu dia hendak merebut jabatan Chiang Bun, tapi beberapa bulan belakangan ini, dia selalu mondar-mandir di luaran, aku sendiri jarang bertemu dengan dia, apa yang dia rencanakan, sedikit pun aku tidak tahu. Semula mereka sudah berjanji antara sesama kamrat-kamratnya pada sesuatu tanggal bulan yang lalu hendak mempersulit diriku, entah karena apa pada hari yang dijanjikan itu mereka tidak muncul. Tapi, cahaya tetap belum berlalu, aku harus senantiasa berada di pangkalan. Lian Cici, untunglah aku, aku boleh percaya kepadamu, kalau Chiyo Suko, kau bicara begitu rupa, mungkin, mungkin. Lian Ji Hong tertawa getir, selanya, mungkin dia curiga bahwa aku punya tujuan lain, betul tidak? Bahwasannya kau hanya ingin menyingkir saja, tidak mungkin kau bisa menyembunyikan diri selamanya. Tapi ada baiknya juga kau menemui ayahku, aku bisa memperitahu alamatnya kepada kau. Tidak usahlah. Bu Siang, aku hanya bisa mengutarakan isi hatiku kepadamu, terima kasih. Hari ini kau memberi banyak nasihat kepadaku, biarlah aku pulang sendirian dan memikirkannya pula. Aku minta diri saja. Begitupun baik, semoga kau dapat berkeputusan selekasnya. Mari kuantar kau. Hari ini kau masih sedih percaya kepadaku, aku sudah berhutang budi kepada kau. Silakan kembali, sembari bicara. Ia berpamitan sambil jabatan tangan dengan Limbus Yang. Baru saja mulutnya berkata sampai percaya, mendadak jari tengahnya menusuk, ia totok lenggan hiat yang terletak di siow yang kengmeh, seketika Limbus Yang lemas lunglai. Limbus Yang mempercayainya, malah kena dibokong dan dikibuli. Lian Jihang memayangnya ke belakang tonggak batu yang menyerupai lilin itu, lalu pelan-pelan diletakkan di atas tanah, katanya lirih, Bu Siang, jangan kasalahkan aku, dengarkan penjelasanku. Bu Siang, Aku tahu pasti kau sedang mengira bahwa aku menipumu dengan kata-kata manis, aku pun tidak akan mohon maaf dan pengampunanmu, tapi apa yang akan kukatakan kepada kau adalah sejujurnya. Semula hati Bu Siang amat marah sehingga sorot matanya menyala-nyala, namun setelah mendengar tutur kata orang sedemikian tulus dan sungguh-sungguh, seperti tidak pura-pura, hatinya tergerak, sorot matanya lambat laun menjadi lembut. Didengarnya Lian J. Hong berkata, Memang aku menipumu. Kukatakan aku tidak tahu rencana keji Chong Tiu, sebetulnya itu tidak benar. Kabar yang kau dengar tidaklah bohong belaka, memang dia ada sekongkol dengan tokoh-tokoh silat dari berbagai aliran, mungkin juga ada kaki tangan Pak Kiong Bong yang membantu dia. Waktunya tepat hari ini, mereka hendak meluruk ketaisan mempersulit dirimu. Bukan mustahil sekarang mereka sudah berada di Giyok Hong Kuan. Kaget dan gusar limbus yang dibuatnya, Lian J. Hong berkata lebih lanjut, Aku tahu kau sedang maki aku dalam hati, tapi aku pun tahu, demi kebaikanmu. Biarlah ku uraikan jalan pikiranku kepada kau. Orang-orang yang dia undang banyak tokoh-tokoh silat kosen, kau dan Ciyok Suko jelas bukan tandingan mereka. Kalau terjadi perkelahian, mungkin anak murid perguruan kita bakal jatuh banyak korban. Terutama kau, mereka tidak akan melepasmu demikian saja. Kalau kau adu jiwa dengan mereka, sia-sia saja kau menyerahkan jiwa. Bukan maksudku hendak bantu Piyokomu untuk merebut jabatan Ciyangbun ini, tapi aku harus menolong jiwamu. Aku pun akan berjuang sesuai dengan kekuatanku sendiri untuk menghindarkan banjir darah dalam perguruan kita. Ai, aku betul-betul sudah kehabisan akal, terpaksa aku lakukan caraku ini. Dongkol dan gugup pula hati limbus yang akan pikiran orang yang cupat dan tindakannya yang ceroboh. Sayang dia tidak mampu bergerak, tak bisa bersuara, ingin rasanya ia lompat bangun dan memberi peringatan, sementara dalam hati ia berteriak-teriak, lekas bebaskan totokan hiatoku sayang lian Jehong tidak mendengar jeritan hatinya. Sementara hiatonya yang tertotok dalam waktu dekat tidak mungkin bisa dia bebaskan sendiri. Teng, teng, tiang, gemal lonceng yang nyaring dan gencar berkumandang di alam pegunungan, jelas suara lonceng bertalu-talu dari Giyok Hang Koan. Seperti diketahui, Hu Siang Pei baru setengah tahun lebih mendirikan perguruan di Tionggoan, markas pusatnya sedang dalam pembangunan. Tosu tua dari pimpinan Giyok Hang Koan adalah teman baik Kim Tiok Iiu, atas usaha Kim Tiok Iiu pula, sebelum markas pusat Hu Siang Pei selesai pembangunannya, mereka menempati Giyok Hang Koan sebagai markas sementara. Dalam Giyok Hang Koan terdapat sebuah genta besar dan kuno, setiap ada urusan genting barulah genta itu dibunyikan sebagai pertanda bahaya, maka seluruh anak murid Hu Siang Pei harus segera berkumpul. Itulah tata tertib yang ditegakkan oleh Limbu Siang sendiri, selama setengah tahun ini, belum pernah genta kuno itu dimanfaatkan. Baru pertama kali ini genta kuno itu dibunyikan, tapi Limbu Siang yang menjadi Ciyang Bun, tidak mungkin pulang ke Giyok Hang Koan untuk kumpul dengan seluruh murid-murid Hu Siang Pei, mendengar gemal lonceng itu, seketika berubah air mukanya. Memang seluruh murid Hu Siang Pei di Giyok Hang Koan sedang ribut dan kacau balau. Terutama Ciyok Hang sebagai tokoh tertinggi nomor dua dalam perguruannya, gugup dan gelisah setengah mati. Boh Chong Tiu pimpin komplotannya, kira-kira ada dua tiga puluhan, pagi-pagi sekali sudah menerjang masuk ke Giyok Hang Koan. Tatkala itu kebetulan Limbu Siang sudah tertotok hiat sonnya oleh Lian Jihang menggunakan Giyok Hang. Semula Boh Chong Tiu diangkat sebagai Jan Bao Tong Tong Chu, meskipun tidak punya kekuasaan, bicara soal kedudukan ia masih lebih tinggi dari Giyok Hang. Sampai detik itu ia belum secara resmi diusir dari perguruan oleh Ciyang Bun Jin, maka ia kali ini kembali sebagai Jan Bao Tong Tong Chu dari Hou Siang Pei. Jelas Giyok Hang tidak bisa merintanginya. Justru pada saat-saat yang genting itu, Limbu Siang tidak kelihatan batang hidungnya. Giyok Hang cukup kenal kelihayan Boh Chong Tiu, sebelum Limbu Siang kembali, terpaksa ia suruh orang memukul lonceng mengumpulkan anak murid Hu Siang Pei. Di samping menghadapi Boh Chong Tiu ia berusaha mengulur waktu. Mendengar suara lonceng, seketika Boh Chong Tiu menarik muka, katanya, kau pukul lonceng mengumpulkan orang, apa maksudnya? Anggap aku sebagai musuh ya? Tidak berani. Boh Tong Chu datang dari tempat jauh, adalah pantas semua murid-murid kita kumpul bersama untuk menyambut kedatangan Tong Chu. Chiyok Su Heng, ujar Boh Chong Tiu gelap tertawa, kau hanya pura-pura menjunjung aku belaka, tapi aku ini bukan orang bodoh, aku orang si Boh tidak lebih hanya sebagai Tong Chu, memangnya patut disambut secara besar-besaran. Tapi aku memang punya urusan yang hendak mohon putusan terbuka dari para murid perguruan kita. Peduli kau bermaksud baik atau jahat kepadaku, yang terang pertanda kumpul ini kebetulan juga bagi aku. Murid-murid Hu Siang Pei yang tinggal di atas Taisan ada seratusan orang, sebentar saja mereka sudah kumpul semua. Seratusan orang ini terbagi dua golongan. Bagi mereka yang tidak tahu seluk-beluk persoalan, sama bisik-bisik dan ribut, sementara orang-orang yang tahu apa yang bakal terjadi adalah orang-orang Boh Chong Tiu, begitu masuk mereka lantas memberi hormat kepada Boh Chong Tiu. Di mulut mereka memanggil Boh Tong Chu, namun mereka menghormat seperti menghadapi Chiang Bun Jin. Tapi golongan ini jumlahnya benar-benar di luar perhitungan Boh Chong Tiu sendiri, tidak lebih hanya dua tiga puluh orang. Setelah semua orang kumpul, Boh Chong Tiu jelajahkan pandangannya ke sekelilingnya, lalu katanya lantang, mana Limbu Siang? Kenapa dia tidak datang? Mimpi pun Chiok Heng tidak akan menduga bahwa Limbu Siang sudah dikibuli orang, hatinya gugup seperti semut dalam kuali yang terbakar, terpaksa ia menjawab, Siow Tiu sudah suruh orang mencarinya, harap Tong Chu menunggunya sebentar. Tanpa terasa setengah sulutan dupa telah berselang, Limbu Siang tetap tidak kelihatan bayangannya. Boh Chong Tiu mendengus, jengeknya, ku kira Limbu Siang budak kecil itu. Pasti tidak berani berhadapan dengan aku, Hektometer, tanpa alasan dan menyingkir, memangnya kita tidak mampu menyelesaikan urusan besar, kamrat-kamratnya segera bersorak dan memberi suara, benar, siapa tahu sampai kapan kita harus menunggu, lekaslah kita selesaikan perundingan urusan besar ini. Boh Chong Tiu, seru siang jing istri Chiok Heng, meski kau sebagai piyauko dari Chiang bun kita, tidak pantas kau bermulut kurang ajar terhadap Chiang bun kita. Kurang ajar apa, aku bekerja demi keadilan tidak persaudaraan, Limbu Siang si budak kecil itu sudah melakukan tindakan salah yang hampir saja meruntuhkan perguruan kita, kalau dia berada di sini, malah aku hendak memakinya berhadapan. Kesalahan besar apa yang telah dia lakukan desak siang jing gusar. Memang aku hendak minta putusan terbuka dari para saudara seperguruan, kau tidak usah mentang-mentang, nanti pasti akan ku beberkan di hadapan umum. Tiba-tiba Chiok Heng tampil ke depan, serunya lantang, nanti dulu. Oh, Chiok Su Heng, apapula yang hendak kau katakan beboh Chong Tiu melirik dengan sikap menghina dan pandang rendah. Harap tanya kepada Tong Tiu, kata Chiok Heng Kalem, kau katakan hendak merundingkan urusan besar perguruan kita, kalau begitu jadi harus murid-murid perguruan kita baru ada hak ikut merundingkannya bukan? Sudah tentu. Baik, sebelum kita mulai perundingan ini, silakan kau suruh orang-orang luar itu mengundurkan diri. Siapa orang-orang luar yang kau tujuk? Boh Tong Chu, para sahabat yang kau bawa kemari ini, mereka bukan murid-murid Hus Yang Pei bukan. Mereka justru murid-murid Hus Yang Pei, aku sendirilah yang menerima mereka sebagai murid. Dengan melotot bundar kedua matu Chiok Heng menyapu pandang kepada orang-orang itu, lalu katanya dingin sambil menuding dua di antaranya, teman-teman yang lain aku tidak kenal, dua orang ini ku kenal dengan baik. Chuan ini adalah Hwe Hun Tong Chu yang berkuasa di Helem Tu, dan dia adalah Kyo He Beng To Chu yang malang melintang di Lautan Timur. Benar tidak ternyata Hwe Hun Tong Chu adalah kepala suku Lady Helem Tu, dia berkuasa penuh di sana mengandalkan kepandaian sesatnya yang berbisa. Sementara Kyo He Beng adalah kepala gabungan perampok di Laut Timur, kedudukan mereka di kalangan Kang Ngau cukup tinggi. Hwe Hun Tong Chu tertawa sambil mengelus jenggotnya, katanya, Benar, aku ingat kau pernah berkunjung ke Ngau Chi San, terima kasih kau menempel lapisan emas di mukaku. Sebaliknya Kyo He Beng berdiri di muka, katanya ding sen sikap hormat. Chiok Su Chiok ada pesan apa silakan katakan saja kepada si Yautit, tidak usah sungkan badannya tinggi besar dan kekar, usianya pun lebih tua dari Chiok Heng, sebagai laki-laki laksana menara besi membungkuk badan serta membahasakan diri sebagai keponakan, tingkah lakunya sungguh amat lucu dan menggelikan. Tapi semua orang tahu orang adalah gembong iblis yang membunuh orang tanpa berkesip, ingin tertawa pun tidak berani. Apa salahnya akan kedua orang ini tanya Bobo Chong Tiu? Semula mereka adalah tokoh-tokoh yang kenamaan. Mendadak berubah jadi murid Huxiang Pei, jangan kata aku. Tidak berani menjadi susok mereka, mungkin orang tidak akan percaya pula, Bobo Tong Chu, terlalu besar kelakarmu ini. Siapa berkelakar dengan kau? Justru mereka punya nama yang sudah pener, setelah menjadi murid perguruan kita, bukankah bahil menambah cemerlang nama perguruan kita, oleh karena itulah ku terima mereka jadi murid.